Sejuknya kampung halaman jilid tiga. Tidak jawab Kijagabaya, aku bertemu dengan Kiresa di jalan ketika Kiresadana sedang pergi ke rumahmu. Ke rumahku bertanya Manggada dengan heran. Ya, Kiresadana ingin memberitahukan kepada ayahmu, bahwa kau baru saja mekakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Menurut Kiresa, ia tidak sampai hati untuk tetap berdiam diri. Jika terjadi sesuatu atas kalian berdua, maka Kiresadana akan ikut merasa bersalah. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Sambil mengangguk-angguk Manggada itu pun berkata, Kiresa bermaksud baik. Tetapi Paman Resadana tidak tahu maksudku yang sebenarnya meskipun aku sudah mengatakan. Aku berniat untuk menunjukkan kepada Paman Wirasabet bahwa ia bukan hantu dipadukuhan ini. Kijagabaya tersenyum. Katanya, ia akan mendapat penjelasan dari ayahmu. Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Yang kemudian berbicara adalah Sampurna. Ia menyampaikan pendapat Wisesa untuk mencoba berbicara dengan Wirasabet dan Suragentong. Tetapi Kijagabaya berkata, tidak ada gunanya. Kita hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Namun Sampurna itu pun berkata, Manggada bersedia untuk melakukan pembicaraan pendahuluan ayah. Mungkin ada juga gunanya ayah menjajagi maksudnya. Bukankah sudah jelas bagi kita, dan mereka datang untuk membalas denam? Mereka dengan telah sangat teratur menimbulkan ketakutan dan ketegangan pada padukuhan ini. Mereka mengancam orang-orang padukuah dengan segala macam kera. Tetapi barangkali kedua orang itu akan dapat dihentikan dengan syarat tertentu. Mungkin mereka mengajukan syarat-syarat itu. Jika saja syarat itu masih wajar, bukankah kita akan dapat memenuhinya? Kijagabaya memandang Manggada dengan kerut di daih. Namun kemudian ia bertanya, apakah kau ingin mencobanya? Jika Kijagabaya setuju, kami akan mencoba berbicara. Tetapi hasilnya, kami tidak dapat mengatakannya. Kijagabaya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika kau ingin mencobanya, tetapi berhati-hatilah. Bagaimanapun juga kedua orang itu adalah orang-orang yang berbahaya. Bertahun-tahun mereka mempersiapkan diri untuk melakukan balas dendam. Karena itu, agaknya memang sulit untuk mencairkan maksud mereka itu tetapi agaknya segala kera memang dapat dicoba. Terima kasih atas kepercayaan Kijagabaya. Sebenarnya kami telah didorong untuk ikut membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul sejauh dapat kami lakukan. Aku mengerti Manggada. Karena itu sejak semula aku menghargai kesediaanmu itu. Tentu saja segala sesuatunya tidak hanya tergantung kepada kalian berdua. Dengan persetujuan Kijagabaya itu, maka Manggada dan Laksana kemudian harus mempersiapkan diri untuk melakukan tugas yang lebih berat. Beberapa saat kemudian, maka keduanya itu pun telah minta diri. Tantri dan Nijagabaya telah datang pula ke Serambi saat keduanya akan meninggalkan rumah itu. Berhati-hatilah nger, pesan Nijagabaya. Yanyi. Kami akan berhati-hati jawab Manggada. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana itu pun meninggalkan rumah Kijagabaya. Di jalan pulang mereka tidak banyak bertemu dengan penghuni padukuhannya. Satu dua orang nampak turun ke jalan dengan tergesa-gesa. Kemudian hilang di balik pintu-pintu regol halaman. Aku tidak pernah mendengar suara orang menumbuk padi berkata Laksana. Manggada mengangguk. Katanya, ya. Aku tidak tahu bagaimana caranya mereka mendapatkan beras. Mungkin mereka juga menumbuk padi, tetapi di dalam rumah atau di dapur, sehingga suaranya dapat sedikit direnam agar tidak terdengar dari jalan ini. Laksana mengangguk-angguk. Namun keduanya berhenti ketika mereka melihat seekor burung gelatik yang kakinya terikat benang terbang melintasi dinding halaman dan turun ke jalan. Tiba-tiba saja seorang anak muncul dari balik pintu regol. Agaknya gelatik itu adalah milik anak itu yang terlepas saat diunda benang. Tetapi demikian anak itu melihat Manggada dan Laksana, maka serta merta anak itu kembali masuk ke halaman. Manggada sempat menangkap burung yang tidak dapat terbang jauh itu. Kemudian mendorong pintu regol untuk menyerahkan gelatik itu pada pemiliknya. Namun ia tidak melihat seseorang di halaman itu lagi. Karena itu, maka Manggada dan Laksana pun telah masuk pula ke halaman. Sambil mengetuk pinju rumah itu Manggada berkata, Aku mengembalikan burung yang terlepas itu. Bukalah pintu rumahmu. Aku tidak apa-apa. Jangan takut. Manggada dan Laksana mendengar anak itu merengek. Karena itu, ia mengulangi, ini gelatikmu adik kecil. Pintu rumah itu akhirnya terbuka. Seorang laki-laki berdiri di muka pintu rumah itu. Sejenak Manggada termangu-mangu. Namun kemudian sambil tersenyum ia berdesis, timbang. Bukankah kau timbang yang rambutnya selalu dicukur dengan kuncung diubun-ubun? Orang itu memandang Manggada dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun tertawa pula sambil berkata, Manggada, kau tentu Manggada yang sudah sejak lama tidak nampak di padukuhan ini. Ya, aku Manggada. Dan ini adalah adik sepupuku, Laksana. Marilah, masuklah, timbang itu mempersilahkan. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu duduk di ruang depan rumah timbang yang tidak terlalu besar. Namun rumah yang sederhana itu nampak terpelihara rapi. Sementara itu seorang anak berdiri termangu-mangu di depan pintu ruang dalam. Siapakah anak ini bertanya Manggada? Anakku jawab timbang. Anakmu? Jadikah sudah mempunyai anak? Timbang tersenyum sambil berkata, Ya, aku kawin muda. Siapakah isterimu? Apakah juga anak padukuhan ini bertanya Manggada? Ya, dari padukuhan ini. Tetapi tentu sudah bukan anak-anak lagi jawab timbang. Siapakah isterimu itu bertanya Manggada? Wajah timbang itu menjadi kemerah-merahan. Ia sudah menduga bahwa Manggada tentu akan mentertawakannya. Namun demikian, timbang itu pun kemudian menjawab, Perti. Sebenarnya lah Manggada tertawa. Katanya, aku sudah mengira. Istrimu itu tentu Perti. Sejak kecil kalian selalu berdua. Bahkan kadang-kadang memisahkan diri dari kelompok anak-anak yang sedang bermain. Timbang juga tertawa. Sementara itu Manggada bertanya, Di mana isterimu sekarang? Hi. Ia tentu tidak akan lupa kepadaku, Meskipun sudah lama tidak bertemu. Timbang memang agak keragu-ragu. Katanya, mungkin ia malu menemuimu. Kenapa? Jika ia tidak mau keluar, aku akan mencarinya ke dalam berkata Manggada. Timbang tertawa. Tetapi ia pun kemudian bangkit berdiri. Tetapi sebelum ia beranjak pergi, Manggada berkata, Ini gelatik anakmu yang lepas dan terbang keluar halaman. Timbang tertegun. Namun kemudian ia berlutut di sebelah anaknya sambil berkata, Nah, mendekatlah. Paman itu baik. Ia akan mengembalikan gelatikmu yang terlepas. Anak itu memang ragu-ragu. Namun kemudian ia pun melangkah mendekati. Ia menerima burung gelatik yang masih terikat benang yang diberikan oleh Manggada. Namun ayahnya pun berkata, Kau harus mengucapkan apa? Anak itu memandang wajah Manggada. Wajah itu memang nampak bening dan tidak menakutkan. Karena itu maka anak itu pun berkata, Terima kasih, Paman. Bagus sahut Manggada sambil menepuk pipi anak itu, Kau akan menjadi anak yang pandai. Anak itu pun kemudian segera berlari masuk ke ruang dalam. Sementara Manggada berkata, Ia akan menjadi anak pandai. Berbeda dengan kau waktu kecil. Pemalu dan sedikit pemarah. Jika ada anak yang nakal terhadap perti, Kau langsung memukulnya, Tidak peduli anak itu jauh lebih besar dari kau sendiri. Ah, tidak jawab timbang sambil memandangi Laksana yang tersenyum-senyum. Katanya kemudian kepada Laksana, Kakak sepupumu ini termasuk anak yang paling suka berkelahi di masa kecilnya. Tetapi ia mempunyai kelebihan. Ia anak yang bandel. Jarang menangis meskipun ia menderita kesakitan yang sangat. Mungkin berkelahi, mungkin dilempar batu anak-anak nakal atau bahkan terjatuh dari pepohonan. Laksana pun tertawa mendengarnya. Ia percaya akan cerita itu. Manggada sampai dewasannya termasuk anak muda yang mempunyai daya tahan yang sangat tinggi. Pandai memanjat dan memiliki keterampilan sebagai perkembangan kebiasaan berkelahi di masa kecilnya. Tetapi Manggada itu sendiri berkata, Aku bukan termasuk anak yang suka berkelahi. Hitung. Bukankah aku jarang sekali berkelahi? Timbang pun tertawa. Namun Manggada berkata pula, Mana perti itu? Atau aku yang mencarinya sampai ke dapur? Timbang tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian masuk ke ruang dalam rumahnya untuk memanggil istrinya. Perti yang ada di dapur juga tidak dapat menolak ketika suaminya membimbingnya ke ruang depan rumahnya yang tidak besar itu. Kepada istrinya Timbang berkata, Lebih baik kau kesana daripada Manggada melihat isi rumah dan dapur kita. Perti memang menjadi tersipu-sipu. Tetapi ia pun kemudian muncul juga di ruang depan. Nah berkata Manggada sambil bangkit berdiri, Tetapi aku yakin bahwa yang ini bukan sekedar bermain-main. Perti menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang kemerah-merahan. Namun kemudian dengan suara lirih ia bertanya, Kapan kau kembali Manggada? Baru beberapa hari jawab Manggada yang kemudian telah dipersilahkan untuk duduk kembali. Kemanakah selama ini bertanya perti kemudian? Aku berada di rumah Paman. Ini adik sepupuku, putra Paman itu jawab Manggada. Perti menganggukan kepalanya. Namun ia masih saja banyak menunduk. Manggadalah yang kemudian bertanya, Tetapi bukankah rumahmu dahulu tidak di sini, Timbang? Ya, rumah orang tuaku ada di sebelah tikungan itu. Tetapi setelah kami berkeluarga, Maka kami membuat gubuk kecil ini di tanah milik kakek. Jawab Timbang. Ternyata kalian telah pantas disebut tayah dan ibu berkata Manggada kemudian. Kau pun sudah pantas desis perti. Manggada tertawa. Sementara Timbang mengingat-ingat anak perempuan yang manakah yang di masa kecilmu selalu dekat denganmu di setiap permainan? Aku dekat dengan semua kawan-kawanku, laki-laki atau perempuan jawab Manggada. Tetapi perti itu berkata, Kau sering berkelahi dengan tantri waktu kau kecil. Manggada tertawa. Katanya, ya, justru berkelahi. Demikianlah, beberapa saat mereka sempat berbicara tentang masa kecil mereka. Namun kemudian perti itu berkata, Baiklah. Silahkan duduk. Aku akan pergi ke dapur. Mungkin kalian haus. Tidak. Terima kasih. Aku baru saja minum jawab Manggada yang bahkan kemudian berkata, Aku justru akan minta diri. Kau pergi kemana saja Manggada bertanya Timbang. Melihat-lihat keadaan padukuhan ini. Nampaknya terlalu sepi dan suasananya tidak menarik jawab Manggada. Apakah kau sudah tahu sebabnya bertanya Timbang pula? Sudah. Aku sudah mengataui sebabnya jawab Manggada, karena itu aku sedang mencari kawan-kawan bermain yang bersedia ikut memecahkan persoalan ini. Apa maksudmu bertanya Timbang? Kita harus mencegah suasana seperti ini berkepanjangan. Suasana padukuhan ini harus dikembalikan seperti sedia kala. Tenang, tenteram, tetapi hidup dan beriak jawab Manggada. Apakah kau belum tahu bahwa persoalannya mempunyai hubungan dengan dendam Wirasabet dan Suragentong bertanya Timbang? Ya. Aku sudah tahu. Karena itu, kami berdua berniat untuk berbicara dengan Wirasabet dan Suragentong untuk mendapatkan penyelesaian yang tuntas sehingga suasana yang tidak menentu ini Tidak berkepanjangan. Bayangkan, bahwa sawah dan ladang tidak terpelihara dengan baik sekarang ini. Parit dan jalan-jalan tidak terawat karena semua orang berada dalam ketakutan. Jika keadaan seperti ini berlangsung lama, maka kesejahteraan penghuni padukuhan ini akan menjadi semakin lama semakin menurun. Hasil sawah akan susut dan pategalan bahkan tidak tergarap. Semua orang keluar dari rumahnya dengan tergesa-gesa karena mereka menghindari Wirasabet dan Suragentong berkata Manggada dengan sungguh-sungguh. Itu tugas para bebahu. Di sini ada kibekel, kijagabaya dan bebahu yang lain. Biarlah mereka mencari penyelesaian. Kita tinggal menunggu jawab timbang. Tetapi Manggada berkata sambil tertawa, kenapa kau tidak marah-marah kepada Wirasabet dan Suragentong seperti masa kanak-kanakmu. Kau sama sekali tidak dapat tersinggung selembar benang pakaianmu. Kecuali oleh perti. Ah timbang tersenyum. Sementara itu Manggada berkata selanjutnya, Sudahlah. Kami mohon diri. Jika untuk sementara kau masih belum ingin untuk melibatkan diri, berdoa sajalah bagi kami. Mudah-mudahan kami dapat menemukan jalan keluar dari persoalan ini. Wajah timbang menegang. Kemudian katanya, Manggada. Untuk waktu yang lama kau meninggalkan padukuhan ini. Karena itu kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Karena itu, demi persahabatan kita sejak masa kanak-kanak, aku ingin memberikan peringatan kepadamu, bahwa sebaiknya kau urungkan saja niatmu untuk ikut mencampuri urusan ini. Sebelum Manggada menjawab, perti pun berkata, Manggada. Tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu di sini. Bahkan nampaknya kibekel pun tidak. Baiklah sahut Manggada, aku akan memperhatikan pendapatmu. Terima kasih atas kebaikan hatimu, karena aku tahu, peringatan itu kau berikan karena kau masih tetap menganggap aku sahabatmu sebagaimana di masa kanak-kanak itu. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun segera minta diri. Dialusnya kapala anak timbang itu sambil berkata, jangan kau lepaskan lagi burung gelatikmu, adik kecil. Anak itu mengangguk, sementara Manggada berkata pula, Paman minta diri, ya, anak itu mengangguk lagi. Timbang dan perti mengantar Manggada dan Laksana sampai ke pintu regol. Namun demikian keduanya turun ke jalan, maka timbang pun segera menutup pintu regol itu. Tetapi tidak diselarak sebagaimana pintu-pintu regol halaman rumah yang lain. Di sepanjang jalan pulang, Manggada dan Laksana masih saja memperbincangkan sikap orang-orang padukuhan itu. Tetapi keduanya tidak dapat mengingkari kenyataan, betapa penghuni padukuhan itu dicengkam oleh ketakutan. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Manggada dan Laksana telah sampai ke rumah. Demikian mereka masuk ke ruang dalam, maka Ki Kertasana pun memberi isyarat agar keduanya ikut duduk bersama di amben besar di ruang itu bersama Ki Citrabawa dan Ki Pandi. Dengan nada datar Ki Kertasana pun berkata, baru saja Ki resa pulang. Ki resa dana, maksud tayah bertanya Manggada. Ya, Ki resa yang rumahnya di sebelah rumah Wirasabet. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada itu pun bertanya, apa yang dikatakannya? Aku tahu, ia bermaksud baik. Ia mencoba untuk memperingatkan kami, orang-orang tua ini bahwa kau telah melakukan satu perbuatan yang tidak dapat dimengerti oleh Ki resa bahkan orang-orang sepadukuhan. Ya, Ki resa pun sudah langsung memperingatkan aku. Kau harus tahu bahwa maksud Ki resa itu baik berkata Ki Kertasana kemudian. Ya, kami mengerti. Lalu, apa yang ayah katakan kemudian kepadanya bertanya Manggada. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berjanji untuk menyampaikan pesannya kepada kalian berdua jawab Ki Kertasana. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun kemudian Manggada pun telah menceritakan kesediaannya untuk berbicara dengan Wirasabet. Ki Jagabaya telah menyetujuinya berkata Manggada. Ki Kertasana menarik nafas panjang. Kemudian katanya, memang satu langkah yang berbahaya. Satu kemungkinan ayah berkata Manggada, jika kemungkinan ini gagal, maka agaknya tidak ada kemungkinan lain kecuali dengan kekerasan. Kera yang sebaiknya dihindari sejauh-jauhnya. Namun yang justru merupakan Kera yang paling sering dipergunakan oleh banyak orang. Ki Kertasana mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika kalian merasa mampu melakukannya. Namun orang-orang tua hanya dapat berpesan agar kalian sangat berhati-hati. Sesuatu yang tidak terduga mungkin akan terjadi. Baiklah ayah jawab Manggada, besok aku akan berusaha menemui Paman Wirasabet. Kami memang berharap bahwa yang dapat kami temui mula-mula adalah Paman Wirasabet. Bukan Paman Suragentong. Ki Kertasana memang sependapat. Katanya, agaknya Wirasabet memang tidak segarang Suragentong. Apalagi kesalahan ini bermula dari tingkah laku Suragentong. Saat itu Wirasabet hanya membela adiknya yang dalam keadaan terjepit. Tetapi ternyata ia sudah melukaiki jaga bayah sehingga karena itu, maka ia telah menjadi buruan pula pada waktu itu. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, maka keduanya kembali tidak lagi sebagai buruan, tetapi justru sebagai orang-orang yang sangat ditakuti. Tetapi bukankah belum pernah ada orang yang membuktikan atau menjajagi kemampuan mereka yang sebenarnya bertanya laksana tiba-tiba. Nampaknya memang belum. Tetapi sikapnya, kawan-kawan yang dibawanya serta saudara-saudara seperguruannya telah meyakinkan orang-orang padukuhan ini, bahwa Wirasabet dan Suragentong adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Manggada mengangguk-angguk. Sementara laksana pun berkata, kalau mereka menakuti-nakuti orang-orang padukuhan ini memang pantas mendapat pujian, Paman. Ki Kertasana tidak membantah. Namun satu kenyataan bahwa seluruh isi padukuhan itu menjadi ketakutan kecuali Ki Jagabaya dan anak laki-laki. Bahkan Ki Jagabaya dan Tantri nampaknya juga tidak menjadi ketakutan. Meskipun membayang juga kecemasan. Ternyata anak laki-laki Ki Jagabaya itu selalu membawa keris meskipun ia sedang di rumah. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana sudah sepakat, di keesokan harinya, mereka akan berada di halaman rumah Wirasabet lagi. Mudah-mudahan Wirasabet melihat halaman rumahnya yang kotor itu berkata Laksana. Di malam hari, ketika Manggada dan Laksana duduk di Serambi, Ki Pandi telah duduk pula bersama mereka. Ketiganya berbincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi jika Wirasabet dan Suragentong tidak dapat diajak terbicara. Kita harus bersepakat dengan Ki Jagabaya. Jika terjadi sesuatu, maka baik pada keluarga Ki Jagabaya, maupun keluarga kita di sini, masing-masing membunyikan tanda bahaya. Jika kekuatan kita dan kekuatan yang ada di rumah Ki Jagabaya bergabung, mungkin akan dapat mengatasi kekuatan Wirasabet dan kawan-kawannya, termasuk Kisapa Aruh berkata Laksana. Kita di sini mempunyai banyak kawan sahut Manggada, sedangkan Ki Jagabaya hanya dua orang, tetapi isyarat itu mungkin akan mempunyai pengaruh yang lebih luas jika perlawanan memang sudah terjadi. Dalam pada itu, Ki Pandi pun berkata, yang penting memang keluarga Ki Jagabaya lah yang harus membunyikan isyarat jika terjadi sesuatu atas keluarga mereka. Tetapi Nyi Jagabaya dan anak perempuannya tentu termasuk orang-orang yang berani. Apakah Tantri memiliki kelebihan sebagaimana Winih tiba-tiba Laksana bertanya? Aku kira tidak jawab Manggada, Tantri tidak pernah meninggalkan rumahnya. Jika ia memiliki kemampuan tentu hanya warisan dari ayahnya. Mungkin serba sedikit Tantri memiliki bekal untuk membela diri. Baiklah berkata Laksana, besok kita menemui Wirasabet, kemudian memberikan laporan kepada Ki Jagabaya. Demikian seperti yang mereka rencanakan, maka ketika matahari mulai memanjat kaki langit, Manggada dan Laksana pun telah bersiap. Setelah makan pagi, maka mereka berdua telah pergi ke halaman rumah Wirasabet. Ketika Ki resa melihat keduanya, ia menjadi terkejut. Setelah melihat tidak ada orang lain di sepanjang jalan, maka ia pun mendekati Manggada dan Laksana sambil berkata, Aku kemarin pergi ke rumahmu. Apakah ayahmu tidak mengatakan sesuatu? Ya, Paman. Ayah memang menyampaikan pesan bagi kami berdua. Bahkan ayah juga sudah berpesan, agar kami tidak datang kembali ke halaman rumah ini. Jawab Manggada. Jadi kenapa kau kembali lagi desak Ki resa? Kami masih saja selalu ingin berbicara dengan Paman Wirasabet. Jawab Manggada. Sekali lagi aku beringatkan, Ger, itu sangat berbahaya. Kami mengucapkan terima kasih Paman. Sebagaimana ayah katakan, maksud Paman memang baik. Tetapi kami mempunyai pertimbangan tersendiri Paman. Ki resa menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, dua orang berjalan tergesa-gesa melewati jalan di muka rumah Wirasabet. Ketika Ki resa bertanya, apa yang terjadi? Maka seorang di antara mereka menjawab, Wirasabet dan anaknya bersama dua orang pengawalnya akan lewat jalan ini. Kedua orang itu tidak berhenti. Tetapi mereka pun berjalan semakin cepat. Dalam pada itu Ki resa pun menjadi gelisah. Katanya, marilah nger. Masuk ke rumahku. Tetapi Manggada tersenyum sambil menjawab, Aku disini saja, Paman. Karena Manggada dan Laksana tetap tidak mau ketika Ki resa mendesak, maka Ki resa sendiri dengan tergesa-gesa masuk ke regol sambil bergumam, anak-anak yang keras kepala. Sepeninggal Ki resa, maka Manggada dan Laksana pun telah duduk di tangga rumah Wirasabet yang tidak terpelihara itu. Namun bagaimanapun juga, keduanya memang menjadi berdebar-debar. Tetapi karena keduanya sudah bertekad untuk menjadi penghubung antara bebahu padukuhan itu dengan Wirasabet, maka mereka benar-benar berusaha untuk dapat berbicara. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh kedua orang yang dengan tergesa-gesa melintas di jalan di depan rumah itu, maka Wirasabet benar-benar telah lewat. Bahkan kemudian berhenti dan melangkah memasuki halaman rumahnya. Wirasabet terkejut ketika ia melihat kedua orang anak muda itu sudah duduk di tangga rumahnya. Maaf, Paman. Pagi-pagi kami sudah ada di sini. Kami memang tidak mempunyai pekerjaan apapun di rumah. Karena itu, maka kami segera teringat pohon duet dan pohon manggis yang kebetulan sedang berbuah berkata Manggada. Wirasabet tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja Manggada yang melihat anak Wirasabet yang datang bersama ayahnya itu dengan serta merta telah menyapanya, Hi, kau pideksa. Seperti namamu, kau tumbuh menjadi seorang anak muda yang gagah. Manggada memang sebenarnya agak ragu. Apakah pideksa itu masih juga seperti masa kecil mereka, saat mereka bermain bersama dan sekali-sekali bertenggar dan berkelahi, namun kemudian bermain kembali. Tetapi ternyata pideksa itu pun menanggapi. Meskipun anak muda itu harus mengingat sejenak. Tetapi ia pun segera melangkah mendekati sambil berkata, Manggada, bukankah kau Manggada? Ya, jawab Manggada yang melangkah mendekat sambil berkata, Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Baru beberapa hari aku pulang dari rumah pamanku. Dan ini adalah adik sepupuku. Pideksa memandang laksana sekilas. Ketika laksana mengangguk, maka pideksa pun mengangguk pula. Aku memang mendengar kau baru saja pulang. Jawab pideksa kemudian. Aku merasa rindu pada kampung halamanku berkata Manggada. Pideksa mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, aku juga sudah lama meninggalkan padukuhan ini. Sekarang aku juga ingin pulang kembali. Padukuhan ini akan menjadi ceria kembali. Kita akan membangunkan keceriaan masa kanak-kanak kita berkata Manggada. Tetapi keadaan sudah berubah berkata pideksa yang kemudian berpaling kepada ayahnya. Katanya, harus ada pembaharuan di padukuhan ini. Aku sudah pernah mengatakannya kepada Manggada berkata wirasabet. Jadi ayah pernah bertemu dengan Manggada sebelumnya bertanya pideksa. Ya, bukankah aku sudah mengatakannya? Karena itu, aku sengaja mengajakmu. Bukankah kalian kawan bermain di masa kanak-kanak? Pideksa mengangguk-angguk. Katanya, ya. Kami adalah kawan bermain di masa kanak-kanak. Tetapi apakah kami masih akan dapat bersahabat seperti di masa kanak-kanak itu? Kenapa tidak bertanya Manggada? Sudah aku katakan. Keadaan sudah berubah jawab pideksa. Lalu katanya pula, kita harus berani berbuat sesuatu untuk membangunkan orang-orang padukuhan ini yang tertidur. Aku sependapat jawab Manggada dengan serta-merta, jika kita, maksudku, anak-anak muda bangkit untuk berbuat sesuatu yang berarti, maka segala sesuatunya tentu akan segera menjadi baik. Kalian tidak perlu berbicara tentang perubahan-perubahan. Itu sudah kami pikirkan. Kalian akan menerima perintah-perintah untuk melakukan tugas-tugas kalian berkata Wirasabet kemudian. Tetapi ayah memerlukan pikiran dan pendapat anak-anak muda sahut pideksa. Itu akan dilakukan kemudian jawab Wirasabet, tetapi kamilah yang akan meletakkan dasar-dasar pembaharuan itu. Itulah yang ingin kami bicarakan dengan paman berkata Manggada meskipun dengan agak ragu. Wirasabet mengerutkan keningnya. Dipandanginya Manggada dan Laksana yang baginya merupakan orang-orang aneh di padukuhan itu. Keduanya sama sekali tidak menjadi ketakutan melihat kedatangannya. Namun Wirasabet berpendapat, mungkin karena kedua orang anak muda itu masih belum tahu benar apa yang telah terjadi di padukuhan itu. Apa yang ingin kau bicarakan dengan ayah justru pideksalah yang bertanya. Manggada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Paman, aku mohon waktu sejenak untuk berbicara dengan paman. Persoalannya memang demikian mendesak, sementara kami belum tahu di mana paman tinggal. Wajah Wirasabet berkerut. Sementara itu, dua orang pengikutnya pun memperhatikan Manggada dengan sungguh-sungguh. Kalian akan berbicara tentang apa bertanya Wirasabet meskipun ia tidak begitu senang mendengarnya. Tentang padukuhan kita ini, paman jawab Manggada. Sudah aku katakan, biarlah kami yang meletakkan dasar-dasar dari perubahan-perubahan yang perlu bagi padukuhan kita. Kalian dan orang-orang padukuhan ini tinggal melaksanakan berlandaskan dasar-dasar yang akan kami letakkan itu. Manggada dan Laksana justru melangkah mendekati Wirasabet, sementara Pideksap pun telah bergeser pula. Paman berkata Manggada, kami mohon waktu sebentar saja untuk menyampaikan satu pesan. Wirasabet termangu-mangu sejenak. Namun Pideksalah yang kemudian bertanya, pesan apa dan dari siapa? Manggada memandang Wirasabet sejenak. Ia masih berpengharapan bahwa Wirasabet akan mau mendengarkannya. Sebenarnya lah Wirasabet itu berkata, katakan, Paman, di padukuhan ini masih terdapat bebahu-bebau yang sampai saat ini masih tetap diakui kedudukannya. Karena itu, bukankah lebih baik jika diselenggarakan satu pembicaraan antara paman dan para bebahu? Menurut keterangan yang kami dengar, padukuhan ini tiba-tiba saja telah dicengkam oleh satu keadaan yang tidak pasti. Satu dengan yang lain tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak. Akibatnya adalah kebekuan dan ketegangan seperti sekarang ini. Bahkan padukuhan ini seakan-akan sedang diambah oleh wabah yang sangat menakutkan sehingga setiap orang tidak berhubungan yang satu dengan yang lain. Jika keadaan ini berlangsung lebih lama, maka kehidupan di padukuhan ini akan berhenti. Wajah Wirasabet menjadi tegang. Ia menjadi semakin heran menghadapi sikap kedua orang anak muda itu. Sementara itu, Manggada pun berkata selanjutnya, Karena itu paman, maka diperlukan satu pemecahan. Harus ada jalan keluarnya, agar kehidupan di padukuhan ini dapat kembali seperti sedia kala. Kanak-kanak dapat bermain dengan bebas di halaman dan bahkan di jalan-jalan padukuhan. Orang-orang pergi ke sawah dan pategalan tanpa dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Perempuan yang ditinggal suami pergi ke sawah tidak dihantui oleh hal-hal yang tidak dimengerti. Kening Wirasabet menjadi semakin berkerut. Namun Manggada itu masih berkata pula, Jika paman bersedia, maka para bebahu menghendaki untuk berbicara mencari pemecahan yang paling baik bagi padukuhan ini. Wirasabet menjadi semakin tegang. Namun kemudian ia pun bertanya dengan nada berat, Siapa yang memberikan pesan itu? Siapa pula yang menyatakan bersedia untuk melakukan pembicaraan dengan kami? Ki Jagabaya jawab Manggada, Jika paman bersedia, maka dapat ditentukan, Kapan pembicaraan itu dilakukan dan di mana. Wirasabet itu pun menggeram. Dengan lantang ia berkata, Kau kira aku seorang yang dungu? Manggada mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia berkata, Mungkin akulah yang dungu. Tetapi mengapa? Ki Jagabaya tentu berusaha menjebakku. Ia masih menyimpan dendam di hatinya, Karena aku pernah melukainya. Saat itu aku memang tidak sengaja. Dalam keadaan yang hirup pikuk, Maka golok di tanganku telah menggores dadanya, Sehingga sebuah luka yang agak dalam menyelang panjang. Tetapi Ki Jagabaya tidak pernah mengatakannya. Yang disebutnya adalah satu usaha untuk memecahkan satu persoalan yang kini mencengkam padukuhan ini. Tatanan kehidupan yang porak-poranda. Kecemasan dan ketakutan yang mencengkan serta ketimpangan-ketimpangan lain yang perlu dibenahi. Tetapi itu semua hanyalah lamis. Yang sebenarnya adalah, Ki Jagabaya itu ingin membalas dendam dengan care yang paling licik. Ia tidak berani menentangku perang tanding atau care lain yang lebih jantan. Memang tidak, Paman Sahut Manggada, Ki Jagabaya memang berusaha untuk mencari pemecahan masalah dengan mengesampingkan penggunaan kekerasan. Itu dilakukan karena ia berada dalam ketakutan wira sabit hampir berteriak. Mungkin Paman benar. Ki Jagabaya memang dicengkam oleh ketakutan. Bukan saja bagi dirinya sendiri, Tetapi juga bagi seisi padukuhan ini. Karena jika keadaan ini berlangsung lama, Maka seperti yang aku katakan tadi, Kehidupan di padukuhan ini akan menjadi semakin surut. Orang-orang padukuhan ini akan menjadi kekurangan pangan, Kehilangan kesempatan dan akhirnya menjadi putus asa. Itu adalah salah mereka sendiri. Jika mereka tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak merasa bersalah, Maka mereka tidak akan merasa ketakutan. Ketakutan atas dendam dan kebencian terhadap mereka, Itu adalah bayangan di kepala mereka masing-masing. Tidak ada yang mendendam dan tidak ada yang menaburkan kebencian. Jika yang dimaksudkan mendendam dan menyebarkan kebencian itu adalah aku dan adikku, Maka yang sebenarnya kami berdua hanya ingin membuat satu langkah pembaharuan justru untuk kesejahteraan padukuhan ini berkata wira sabit. Dalam pada itu Pideksa pun menyambung, Nah, meskipun kau anak padukuhan ini, Tetapi kau dalam persoalan ini dapat dianggap orang baru yang salah menilai keadaan. Tetapi Manggada menjawab, Tetapi justru karena kesalahpahaman itu itulah, Maka aku semakin yakin bahwa pertemuan dan pembicaraan itu perlu dilakukan. Dengan saling memberikan penjelasan maka persoalannya akan dapat diluruskan. Bahkan mungkin perancangan Paman tentang pembaharuan itu justru akan mendapat dukungan dari para bebahu padukuhan ini. Wira sabit termangu-mangu sejenak. Namun Pideksalah yang kemudian menyahut, Mungkin pikiran Manggada ada juga benarnya ayah. Jika keinginan ayah dan Paman Suragentong dapat dimengerti dan diterima oleh para bebahu, Bukankah tidak ada alasan untuk menitikan keringat dan apalagi darah? Wira sabit masih nampak keragu-ragu. Namun kemudian katanya, Aku akan membicarakannya dengan Paman Musuragentong dan Kisapa Ahruh. Jika demikian, Maka besok kita akan menemui Manggada lagi berkata Pideksa. Baiklah. Besok kau tunggu aku di sini pada waktu seperti ini. Aku akan memberikan keterangan tentang pendapatmu itu. Terima kasih Paman jawab Manggada. Sekarang, Aku-aku akan kembali untuk membicarakannya berkata Wira sabit itu sambil melangkah. Namun Manggada itu berkata, Paman, Bukankah aku masih diijinkan untuk mengambil duit? Ambillah seberapakah suka jawab Wira sabit. Terima kasih Paman jawab Manggada. Namun kemudian Manggada itu pun masih bertanya, Kepada Pideksa, Pideksa, Apakah kau masih juga sering mencari ikan dan ketam di sungai kecil itu? Pideksa yang juga sudah melangkah mengikuti ayahnya berhenti dan berpaling. Sambil tertawa ia berkata, Itu terjadi masa kanak-kanak kita Manggada. Sekarang kita sudah berubah. Kau tentu tidak pernah pula turun ke sungai untuk mencari ketam dan ikan sejak kau pulang. Manggada mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Ketika Pideksa sudah akan melangkah, Manggada bertanya lagi, Pideksa, Apakah kau masih sering bertemu dengan timbang, wisasa dan barangkali sampurna? Apakah kau juga pernah singgah di rumah Paman resa sebelah? Pideksa tertawa berkelanjangan. Katanya, Mereka tidak pernah nampak. Tetapi aku pun jarang sekali datang ke padukuhan ini. Tidak tentu sepuluh hari atau setengah bulan sekali. Meskipun demikian, aku tahu kau masih juga anak yang paling berani di antara kawan-kawan kita bermain, Manggada. Apa hubungannya dengan keberanian bertanya Manggada? Aku melihat jawabnya disenyumu itu jawab Pideksa. Pideksa tidak menunggu jawaban Manggada. Ia pun kemudian telah melangkah pergi mengikuti ayahnya yang sudah turun ke jalan. Kedua orang kawan ayahnya yang menyertai mereka pun segera pergi pula meninggalkan halaman rumah yang kotor itu. Ternyata Wirasabet tidak meneruskan perjalanannya mengelilingi padukuhan itu seperti kemarin. Tetapi Wirasabet telah melangkah kembali ke arah dari mana ia datang. Sepeninggal Wirasabet, Anaknya dan kawan-kawannya, Maka Laksana pun bergumam, Anak itu cukup cerdik. Ya, sejak anak-anak ia memang terhitung cerdik, Tetapi juga licik. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang bermain di kepalanya. Apakah ia sejalan dengan sikap ayah dan pamannya atau ada perbedaan-perbedaan yang berarti. Namun bagaimanapun juga, Kita harus berhati-hati terhadapnya sahut Manggada. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita pergi ke rumah Ki Jagabaya. Tetapi kita akan singgah sebentar di rumah Ki Resa sebelah. Untuk apa bertanya Laksana? Paman Resa tentu menjadi cemas tentang nasib kita. Karena itu, jika ia melihat kita tidak mengalami sesuatu, Maka ia akan menjadi tenang jawab Manggada. Sebenarnya lah mereka berdua telah singgah di rumah Ki Resa. Demikian mereka dipersilahkan masuk ke ruang dalam, Maka Ki Resa itu pun berkata, Hatiku tinggal sebesar biji sawinger. Aku cemas apakah kalian tidak mengalami nasib buruk. Ternyata kami tidak mengalami perlakuan buruk, Paman. Kita dapat berbicara dengan lebih terbuka. Bahkan Pideksa masih tetap mengenal aku sebagai kawannya bermain di masa kanak-kanak. Beruntunglah kau berkata Ki Resa. Namun katanya kemudian, Meskipun demikian, Aku tetap memperingatkanmu. Jauhi orang itu sebelum kau mengalami perlakuan yang tidak diharapkan. Aku berharap bahwa usahaku untuk mendekatinya berhasil, Paman jawab Manggada yang kemudian minta diri untuk meninggalkan rumah Ki Resa Dana. Ki Resa Dana hanya dapat menggelengkan kepalanya. Sekali lagi ia bergumam, Anak-anak yang keras kepala. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana pun telah pergi ke rumah Ki Jagabaya. Mereka ingin melaporkan hasil pertemuan mereka dengan Wirasabet. Nampaknya pertemuan antara Wirasabet dan Bebahu Padukuhan itu mungkin dilakukan. Namun masih tergantung pada surah gentong yang sikapnya lebih keras dari Wirasabet. Apalagi kesalahan utama pada saat mereka terusir adalah pada surah gentong itu. Demikianlah keduanya telah menyusuri jalan-jalan sepi sebagaimana mereka lihat sehari-hari jika ada satu-dua orang lewat, tentu dengan tergesa-gesa. Bahkan dibayangi oleh perasaan takut dan wazwas. Mereka merasa bahwa setiap saat dapat terjadi malapetaka atas diri mereka. Ketika Manggada dan Laksana memasuki halaman rumah Ki Jagabaya dan kemudian pergi ke pintu seketeng, maka seperti biasanya pintu itu tertutup dan agaknya diselarak. Karena itu, maka Manggada pun telah mengetuk pintu seketeng itu agak keras. Untuk beberapa saat Manggada dan Laksana menunggu. Baru kemudian mereka mendengar langkah kaki seseorang mendekati pintu seketeng. Siapa terdengar seseorang bertanya. Manggada dan Laksana segera mengetahui bahwa yang bertanya itu Sampurna, anak Ki Jagabaya. Karena itu, maka ia pun menjawab, Aku, Manggada dan Laksana. Sampurna pun mengenali suara itu. Karena itu, maka tanpa ragu-ragu ia pun telah mengangkat selarak pintu seketeng itu. Demikian pintu itu terbuka, maka Sampurna pun mempersilahkan Manggada dan Laksana masuk. Setelah pintu seketeng itu diselarak lagi, maka Sampurna pun mengajak mereka langsung ke Serambi. Laksana mengerutkan dahinya ketika melihat wisusa telah duduk di Serambi itu pula. Sampurnalah yang kemudian berkata, wisusa memenuhi janjinya. Ia membawa bibit pohon kemuning. Om Manggada mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, Apakah kau mempunyai pohon kemuning di halaman rumahmu? Ia jawab wisusa, Kenapa? Karena itulah maka kau dapat membawa bibit pohon kemuning bagi tantri jawab Manggada. Jadi kenapa jika aku membawa bibit pohon kemuning bagi tantri nada suara wisusa semakin tinggi? Kenapa Manggada justru menjadi bingung, namun kemudian ia melanjutkan, Maksudku, karena kau mempunyai pohon kemuning di rumah, maka kau dapat mencangkoknya dan membawanya kemari. Jadi apa anehnya? Karena bibit pohon kemuning itu kau anggap sesuatu yang perlu dibicarakan? Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia berniat untuk menanggapinya, namun tiba-tiba saja laksana menjawab, Maksud kakang Manggada, bibit kemuning itu kau bawa dari rumahmu sendiri. Kau cangkok sendiri, sehingga tidak merugikan orang lain. Tadi Paman Wirasabet mencari bibit kemuning di halaman rumahnya, tetapi sudah hilang. Menilik bekasnya, baru kemarin atau tadi pagi bibit kemuning itu dicungkil orang. Wirasabet bertanya wisesa. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang, dari mana kau tahu bahwa Paman Wirasabet mencari bibit kemuningnya. Kami baru datang dari rumahnya yang kosong dan kotor itu. Kebetulan Paman Wirasabet tadi datang menengoknya. Maksudnya menengok bibit kemuningnya itu. Bohong, Bentak wisesa. Buat apa kami berbohong? Kami sengaja menemuinya, karena kami memang sudah menyediakan diri untuk melakukannya. Kami sudah berjanji kepada Kijagabaya. Kalian hanya membual. Tidak seorang pun yang berani menemui Wirasabet geram wisesa. Kami tidak berkeberatan jika kau tidak percaya. Tetapi jika Kijagabaya tidak mempercayai kami, kami persilahkan Kijagabaya menemui Kiresa yang tinggal di sebelah rumah Wirasabet yang kosong. Wajah wisesa benar-benar menjadi tegang. Sementara itu Sampurna berkata, Aku percaya kalau Manggada dan Laksana telah menemui dan berbicara dengan Wirasabet seperti yang kemarin dilakukannya. Ya sahut Laksana, bahkan kami sudah mendapat izin Wirasabet untuk memanjat dan memetik duet atau manggis atau apa saja yang ada di halaman rumah itu, kecuali bibit kemuning. Namun ternyata bibit itu hilang. Apakah Wirasabet tidak menuduhmu bertanya Sampurna? Aku masih berada di sana waktu itu. Atau paman Wirasabet memang mempercayai kami bahwa kami tidak akan melakukannya? Jawab Laksana. Wajah wisesa menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian menjadi pucat. Dengan gagap ia berkata, Tetapi, tetapi bibit ini aku bawa dari rumahku. Aku dapat membuktikannya. Pada dahan pohon kemuningku nampak bekas potongan baru di bawah cangkokan. Besok jika paman Wirasabet bertanya, Biarlah aku yang menjawab sebagaimana kau katakan. Tetapi jika paman Wirasabet tidak bertanya lagi tentang kemuningnya, Biarlah kami berdiam diri saja sahut Laksana kemudian. Tetapi pernyataan Laksana telah membuat wisesa menjadi sangat gelisah. Seolah-olah ia akan dituduh oleh Wirasabet, Bahwa ia telah mengambil bibit pohon kemuning itu dari halaman rumah Wirasabet. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Tantri yang mendengar kehadiran Manggada dan Laksana telah menghidangkan minuman panas dan beberapa potong makanan. Adalah di luar dugaan, bahwa ketika Tantri menghidangkan minuman itu, wisesa berkata, Tantri, jangan kau tanam dahulu bibit pohon kemuning itu. Atau kau tanam saja di longkangan dalam sehingga tidak mudah dilihat dari halaman. Kenapa bertanya Tantri? Ternyata Wirasabet juga sedang mencari bibit pohon kemuningnya yang hilang jawab wisesa. Kenapa dengan Wirasabet? Biar saja ia mencari bibit kemuningnya yang hilang. Besok aku akan menanam bibit itu di halaman depan jawab Tantri. Tetapi jangan besok, jika Wirasabet melihatnya, maka ia akan mengira bahwa bibit itu adalah miliknya berkata wisesa dengan cemas. Bukankah aku punya mulut untuk menjelaskan bahwa kemuning itu aku dapat dari kau? Itulah yang aku cemaskan. Wirasabet akan menuduhku mengambil bibit itu dari halaman rumahnya. Tetapi bukankah itu tidak kau lakukan bertanya Tantri? Tidak. Aku tidak mengambil bibit itu dari halaman rumahnya. Apalagi mengambil bibit pohon kemuning, lewat pun aku tidak pernah jawab wisesa. Jika demikian bukankah kau dapat mengatakannya suara Tantri mulai meninggi. Orang itu tentu tidak dapat diajak berbicara sahut wisesa dengan wajah tegang. Sebaiknya kau pukul saja mulutnya jika ia menuduhmu tanpa alasan. Tantri potong wisesa dengan serta merta, jangan berkata begitu. Kata-katamu itu dapat menjeratmu ke dalam kesulitan. Jika terjadi demikian, aku akan minta kau menolongku. Wajah wisesa menjadi semakin tegang. Sementara itu Manggada dan Sampurna yang agaknya mengetahui bahwa Laksana hanya sekedar mengganggunya, tertawa di dalam hati. Tetapi mereka membiarkan wisesa dicengkam oleh kecemasannya. Sementara itu Tantri masih memiliki sifat-sifat kerasnya sejak masa kanak-kanak. Katanya selanjutnya, jika kau berkeberatan aku menanam pohon kemuningmu di halaman, bawa saja pulang. Maksudku menanam kemuningmu di halaman agar kelak aku selalu dapat memandangi dan menikmati kesejukan dan harumbungannya seandainya satu-dua hari kau tidak datang mengunjungiku. Tetapi seleraku sekarang sudah hilang. Ambil dan bawa kembali kemuningmu. Besok aku akan meminta kepada wirasabet sebatang pohon kemuning. Tiba-tiba saja Laksana menyela, sebenarnya bukan wirasabet sendiri yang memerlukan bibit pohon kemuning itu. Tetapi anaknya, Pideksa yang tadi datang bersama ayahnya di bekas tempat tinggalnya itu. Omong kosong bentak wisesa. Aku tidak berbohong jawab Laksana, sebelum ini aku belum pernah mengenal anak muda yang namanya Pideksa itu. Baru tadi aku melihat dan mengenalnya. Ia datang bersama paman wirasabet. Pideksa tiba-tiba saja tantri menyauhi, apakah ia ikut bersama ayahnya? Sudah lama aku tidak bertemu. Apakah ia sekarang kembali ke rumahnya? Ia tentu telah tumbuh menjadi anak muda yang gagah, kuat dan berani. Tantri potong wisesa, tetapi ia anak wirasabet. Pideksa adalah kawan kita bermain sejak kanak-kanak, ia termasuk satu di antara anak-anak yang berani, kuat dan tampan. Wajah wisesa menjadi sangat tegang. Namun tiba-tiba saja dahil Laksana berkerut, ia menjadi tidak senang mendengar tantri memuji Pideksa yang memang tumbuh menjadi anak muda yang gagah sebagaimana namanya. Manggada hampir tidak dapat menahan tertawanya melihat wajah Laksana. Manggada tahu bahwa ia ingin mengganggui sesa. Tetapi ternyata Laksana sendiri terkejut mendengar tantri memuji anak muda itu. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka pun terhenti. Terdengar pintu seketeng diketuk orang. Itu ayah datang berkata Sampurna yang mengenali kera ayahnya mengetuk pintu. Sampurna pun kemudian bangkit dan melangkah menuju ke pintu seketeng, sementara tantri pun bangkit pula sambil menjinjing nampan masuk ke ruang dalam. Tetapi di pintu ia sempat berkata kepada Laksana, jika kau bertemu lagi dengan Pideksa, katakan, salamku baginya. Tantri memang menunggu sejenak, ia sempat melihat wajah wisusa kemerah-merahan. Namun tantri sendiri tidak memperhatikan bahwa wajah Laksana pun menjadi semakin berkerut. Tetapi Laksana itu pun menjawab, baiklah, aku akan menyampaikannya. Dalam pada itu, sesaat kemudian, Kijagabaya pun telah memasuki serambi itu pula. Ia pun langsung duduk bersama anak-anak muda itu. Apakah kalian sudah lama duduk di sini bertanya Kijagabaya? Yang pertama-tama menjawab adalah wisusa, belum paman. Aku datang untuk memenuhi janjiku, membawa bibit pohon kemuning. Tetapi aku minta tantri tidak segera menanamnya, atau jika ia ingin segera menanam, biarlah ditanam di longkangan. Kenapa bertanya Kijagabaya? Wisusa pun menceritakan tentang Wirasabet yang sedang mencari bibit kemuningnya. Kijagabaya tertawa, ia pun kemudian bertanya kepada Manggada tanpa menyinggung soal bibit kemuning itu lagi, apakah kau sudah bertemu dengan Wirasabet? Ya, paman jawab Manggada. Kau sudah mengatakan kepadanya tentang satu kemungkinan untuk membicarakan persoalan yang sedang mencengkam padukuhan Gemawang ini bertanya Kijagabaya. Ya, aku sudah bertemu dan berbicara dengan paman Wirasabet. Bahkan paman Wirasabet tadi datang bersama anaknya, Pideksa, kawan bermain di masa kanak-kanak jawab Manggada. Wisusa yang mendengarkan pembicaraan itu justru menjadi semakin yakin bahwa Pideksa telah mempersoalkan kemuningnya yang hilang. Bagaimana hasil pembicaraanmu bertanya Kijagabaya kemudian? Menurut pendapatku jawab Manggada, paman Wirasabet akan membuka satu kesempatan satu pembicaraan meskipun syaratnya tentu cukup berat. Tetapi aku tidak tahu bagaimana pendapat paman Surajentong yang nampaknya bersikap lebih keras. Itu dapat Bim mengerti. Persoalannya memang bersumber dari tingkah laku Surajentong jawab Kijagabaya. Ya, namun paman Wirasabet masih juga menganggap bahwa Kijagabaya mendendamnya karena ketika Wirasabet berusaha membantu adiknya, ia telah melukai Kijagabaya. Kijagabaya tersenyum. Katanya, kita memang saling mencurigai. Tetapi apakah Wirasabet menentukan satu waktu dan satu tempat untuk pertemuan itu? Belum Kijagabaya jawab Manggada, paman Wirasabet masih ingin berbicara dengan adiknya. Kijagabaya mengangguk-angguk. Sementara Wisesa berkata, nah, bukankah pendapatku akan dapat menyelamatkan paduk Kuhan Gemawang ini? Kijagabaya justru termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah anak muda itu dengan tajamnya. Sehingga Wisesa pun telah menunduk. Namun kemudian Kijagabaya itu berkata, ya Wisesa, aku hargai pendapatmu. Mudah-mudahan pendapatmu nanti memberikan arti bagi paduk Kuhan Gemawang ini. Mudah-mudahan paman sahutu Wisesa sambil mengangguk-angguk. Kebanggaan telah mulai mekar diliatinya. Jika usaha itu berhasil, maka namanya tentu akan selalu disebut-sebut oleh orang-orang paduk Kuhan Gemawang. Wisesa akan dapat dianggap sebagai seorang yang telah membebaskan Gemawang dari cengkeraman ketakutan kecemasan dan kecurigaan. Namun dalam pada itu, Kijagabaya itu pun berkata, Manggada, aku tidak bermaksud mengurangi arti dari usahamu. Tetapi kita memang tidak dapat terlalu berpengharapan. Suragentong dan apalagi campur tangan Kisapa Aruh akan sangat berpengaruh. Meskipun demikian, kita akan menunggu hasil pertemuanmu kemudian dengan Wirasabet. Besok mudah-mudahan Pamang Wirasabet dapat memberikan keterangan jawab Manggada. Kijagabaya mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Nah, silahkan kalian berbincang sambil minum. Biarlah Tantri membuat minuman hangat lagi. Aku akan beristirahat. Besok, jika aku sudah mendapat keterangan, aku akan menghadap Ki Bekel yang seakan-akan sudah menjadi putus asa sekarang ini. Demikianlah, maka Kijagabaya itu pun kemudian meninggalkan anak-anak muda itu yang duduk di serambi itu. Wisesa yang agak kecewa dengan pendapat Kijagabaya yang terakhir itu berkata, Kijagabaya kadang-kadang memang menjadi kehilangan harapan. Seharusnya tidak demikian. Tanda-tandanya sudah menjadi semakin jelas, bahwa persoalan padukuhan ini akan dapat dipecahkan. Jika Kijagabaya dan kelompok Wirasabet itu sempat bertemu, maka akan dapat dipastikan dapat dicapai satu persetujuan. Tetapi padukuhan Gemawang memang harus bersedia memberikan pengorbanan sebagai imbalan kepada kelompok Wirasabet itu. Tanpa kesediaan Gemawang untuk memberikan imbalan sepantasnya, maka memang sulit untuk dapat dicari penyelesaian. Menggada, Laksana dan ternyata juga sampurna mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Laksana berkata, Tetapi ternyata kemudian bahwa yang kami lakukan itu sangat berbahaya. Aku jadi ngeri setelah aku sempat memikirkannya. Karena itu sebaiknya niat untuk menemuinya dibatalkan saja. Apa Wisesa itu hampir berteriak, Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Tetapi aku menjadi ketakutan jawab Laksana. Tetapi kau sudah menyatakan kesediaan induk kepada Kijagabaya untuk melanjutkan pembicaraan itu. Tadi aku tidak merasa takut. Tiba-tiba saja perasaan takut itu seperti tumbuh di dalam hatiku. Semakin lama menjadi semakin besar dan rimbun. Akhirnya seisi hatiku telah dipenuhi oleh perasaan takut itu. Tidak. Kau tidak dapat mengurungkannya bentak Wisesa. Laksana masih akan menjawab, Tetapi Manggada telah mendahului, Baiklah Wisesa. Kami akan tetap berusaha untuk meneruskan tugas kami yang sudah kami rintis ini. Laksana mengerutkan keningnya. Namun ia masih harus menahan tertawanya. Demikian pula Sampurna. Namun Manggada sendiri telah menjadi letih mendengar Laksana yang selalu mengganggu Wisesa. Dalam pada itu, untuk beberapa saat, anak-anak muda itu masih berbincang-bincang. Wisesa masih juga sempat berkata, Kalian tinggal melaksanakan. Mungkin kalian memang mengalami kesulitan atau diperlukan keberanian. Tetapi bagaimanapun juga nilai gagasan yang berarti selalu lebih berharga daripada pelaksanaannya betapapun sulitnya. Gagasan timbul karena kecerdasan penalaran, sedangkan pelaksanaan hanyalah sekedar mewujudkan gagasan itu, betapapun berat dan sulitnya. Manggada mengangguk-angguk. Katanya, Ya, kami memang harus mengakui. Tanpa gagasan yang baik, maka tidak akan ada kerja yang baik dan bernilai tinggi. Nah, dengan demikian, maka tidak sewajarnya jika kalian mengurungkan kesediaan kalian untuk berbicara dengan Wirasabet dan Suragentong. Laksana yang sudah beringsut dan siap untuk menyahut, telah didahului pula oleh Manggada, tidak. Kami tidak akan berhenti berusaha. Apalagi karena Wirasabet mau mengajak anaknya yang telah kita kenal dengan baik. Mudah-mudahan Pideksa dapat menjadi rambatan untuk mendapatkan satu kesamaan sikap untuk menemukan pemecahan bagi kesulitan yang terjadi di Padukuhan Gemawang ini. Wirasabet mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Aku berharap bahwa kalian berhasil. Jika kalian berhasil, maka kalian akan merupakan bagian dari keberhasilan gagasanku. Laksana hampir tidak dapat menahan diri lagi. Tetapi ketika ia melihat Sampurna tersenyum-senyum, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, maka Manggada dan Laksana yang sudah merasa cukup lama duduk di seram di rumah Kijagabaya itu pun telah minta diri. Mereka masih akan berputar-putar, jika mungkin menemui kawan-kawan bermain mereka. Aku sudah bertemu dengan Timbang dan Perti berkata Manggada. Mereka sudah mempunyai anak jawab Sampurna. Mereka kawin muda jawab Manggada. Ya, mereka harus bekerja keras untuk dapat hidup berkeluarga. Ketika mereka mulai merambah jalan yang mulai lancar setelah bekerja keras, tiba-tiba suasana padukuhan ini berubah. Seperti kebanyakan orang, kesejahteraan keluarga yang mereka rintis itu menjadi semakin menyusut lagi. Manggada mengangguk-angguk. Namun Sampurna masih berkata, aku dapat mengerti bahwa Timbang tidak dapat ikut melibatkan diri dalam tugas ini. Ia memerlukan waktu dan perhatian sepenuhnya untuk menghidupi keluarganya meskipun anaknya baru seorang. Tetapi dalam keadaan yang rumit ini, maka waktunya sepenuhnya diberikan kepada keluarganya. Lebih dari itu sahut Sampurna, jika sesuatu terjadi atasnya, maka keluarganya akan menjadi hancur pula. Orang tua Timbang sebagaimana orang tua seperti tidak termasuk orang tua yang berkecukupan. Manggada masih saja mengangguk-angguk. Namun kemudian ia benar-benar telah minta diri. Bahkan Kijagabaya, Tantri dan ibunya juga turut melepas mereka sampai ke pintu seketeng. Sepeninggal Manggada dan Laksana, maka yang duduk di Serambi tinggal Sampurna dan Wisesa. Dengan nada tinggi Wisesa itu berkata, Manggada sekarang menjadi semakin bengal dan bahkan sombong. Apalagi adik sepupunya. Apa sebenarnya yang terjadi atas mereka? Apakah mereka terhitung sombong Sampurna justru bertanya, Aku melihat kesungguhan mereka menangani kesulitan yang dialami oleh padukuhan ini. Itulah yang aku maksudkan, bahwa mereka terlalu sombong jawab Wisesa. Bukankah kau juga menganjurkan agar mereka meneruskan tugas yang mereka bebankan atas pundak mereka sendiri? Itu karena mereka sudah mulai melakukannya. Namun pada saatnya, jika usaha itu berhasil, keduanya akan menepuk dada. Seakan-akan keberhasilan itu adalah karena gagasan mereka. Sampurna tersenyum. Katanya, betapapun cemerlangnya satu gagasan, tetapi jika gagasan itu tidak dapat mewujud, maka gagasan itu tidak akan berarti sama sekali. Tetapi gagasan itu merupakan pangkal dari satu langkah pelaksanaan. Tanpa gagasan, tidak akan ada apa-apa jawab Wisesa. Ya Sampurna mengangguk-angguk, aku tidak menolak pendapatmu itu. Wisesa termangu-mangu sejenak. Tetapi untuk sesaat ia justru terdiam. Tangannya sajalah yang kemudian menggapai mangkuk minumannya. Setelah minum seteguk maka Wisesa itu pun berkata, Sampurna, tolong katakan kepada tantri, aku akan minta diri. Oh, begitu, tergesa-gesa? Aku sudah lama duduk di sini, jawab Wisesa. Sampurna pun kemudian telah memanggil tantri, karena Wisesa akan minta diri. Meskipun dengan agak segan, maka tantri telah menuju ke Serambi. Aku akan minta diri. Tantri berkata Wisesa, besok aku akan datang lagi. Tetapi tantri itu pun justru bertanya, bagaimana dengan bibit pohon kemuningmu? Kenapa Wisesa justru bertanya? Apakah kau akan membawanya pulang atau akan kau tinggal di sini? Jika kau tinggal di sini, aku akan menanamnya di halaman depan. Tetapi jika kau berkeberatan, bawa saja bibit itu pulang sekarang. Tantri, seharusnya kau mengucapkan terima kasih kepada aku, bahwa aku telah membawakan bibit itu untukmu. Bukankah kau menginginkannya? Bukankah aku sudah mengucapkan terima kasih itu ketika kau serahkan bibit itu kepadaku? Kenapa kau tidak mau mengerti keadaanku? Aku hanya minta kau menunda untuk tidak segera menanam bibit itu di halaman. Jika kau ingin segera menanamnya, tanam saja di longkangan ini. Aku ingin menanamnya di halaman atau tidak sama sekali? Ijawab Tantri. Sampurnalah yang kemudian menggami Tantri. Terbayang di angan-angan Sampurna, Tantri di masa kanak-kanaknya memang sering berkelahi dengan wisesa. Tetapi setelah keduanya dewasa, maka sikap wisesa mulai mengarah pada bentuk hubungan yang lebih bersungguh-sungguh. Sampurna sendiri tidak akan mencampuri tanggapan Tantri terhadap wisesa. Itu adalah hak dan wawanang Tantri sendiri sepenuhnya. Namun menanggapi sikap Tantri sebagaimana masa kanak-kanaknya itu, Sampurna ingin menjegahnya. Tantri memang berpaling kepada kakaknya. Sementara Sampurna berkata, Sudahlah, biarlah bibit itu ditinggal di situ. Tetapi wisesa berkeberatan aku menanam di halaman berkata Tantri. Bukan begitu. Ia hanya minta kau menundanya saja sahut Sampurna. Tantri tidak menjawab. Tetapi ia menjadi kesal bahwa kakaknya justru telah membantui sesa. Tetapi dalam pada itu, Sampurna harus menahan tertawanya. Ia tahu bahwa laksana tadi tentu hanya sekedar mengganggui sesa. Tetapi karena hati wisesa memang lemah, maka anak muda itu segera menjadi gelisah dan kebingungan tanpa sempat menilai kebenaran dongeng laksana itu. Demikianlah, maka wisesa itu telah minta diri. Baik kepada Sampurna maupun kepada Tantri. Namun tanggapan Tantri ternyata tidak sehangat yang diharapkan oleh wisesa. Meskipun demikian wisesa masih tetap berpengharapan bahwa Tantri akhirnya akan dapat ditundukannya. Apalagi jika kemudian gagasannya untuk mencari pemecahan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh padukuhan itu berhasil. Ia akan menjadi orang yang dianggap penting di padukuhan gemawang. Demikian wisesa keluar dari regol halaman rumah Kijagabaya, maka ia pun dengan tergesa-gesa melangkah menyusuri jalan pulang. Namun di sepanjang jalan ia masih saja memikirkan sikap Kijagabaya. Nampaknya perhatian Kijagabaya justru lebih banyak tertuju pada hasil kerja Manggada dan laksana daripada menilai arti dari gagasannya yang besar itu. Nampaknya Kijagabaya lebih menghargai tenaga Manggada dan laksana daripada kecemerlangan penalaranku berkata wisesa di dalam hatinya. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi yang penting adalah penilaian terakhir. Rakyat padukuhan ini tentu akan mengakui kebesaran gagasanku daripada sekedar kerja kasar Manggada dan laksana. Sementara itu, Manggada dan laksana memang masih berjalan mengitari padukuhannya yang sepi. Tidak banyak orang yang dijumpainya. Pada umumnya mereka yang sempat dihajak berbincang-bincang meskipun hanya beberapa patah kata memperingatkan agar Manggada dan laksana menjadi lebih berhati-hati. Atau bahkan menarik diri sama sekali dari keterlibatannya dengan persoalan wira sabet dan sura gentong. Tetapi Manggada dan laksana hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka berdua sudah bertekad untuk melibatkan diri mencari penyelesaian segera sehingga tatanan kehidupan di padukuhan gecemawang dapat berjalan dengan wajar kembali. Ketika Manggada dan laksana sampai di rumah, maka mereka pun telah menceritakan apa yang telah mereka alami kepada Ki Kertasana, Ki Citrabawa dan Ki Pandi. Ternyata ketiganya tidak berkeberatan jika kedua anak muda itu meneruskan usaha mereka. Sambil mengangguk-angguk kecil Ki Kertasana berkata, jika kalian berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan tanpa kekerasan, maka Ki Beke dan Ki Jagabaya tentu akan berterima kasih. Namun demikian, kalian tidak boleh lengah bahwa kemungkinan yang lain akan dapat terjadi, menilik sikap dan latar belakang kedua orang itu. Manggada dan laksana mengangguk-angguk. Mereka memang tidak boleh lengah meskipun agaknya wirasabet dapat diajak berbicara untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh padukuhan gemawang sehingga padukuhan itu akan dapat menemukan wujud kewajarannya sebagaimana sebelumnya. Dalam pada itu, agaknya Ki Pandi juga merasa cemas bahwa sesuatu akan dapat terjadi atas kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka katanya kepada Manggada dan laksana, jika kalian berdua tidak berkeberatan, ger. Biarlah besok aku berada di rumah Ki Resadana selama kau menunggu kedatangan wirasabet di halaman rumahnya. Besok kita pergi lebih pagi dari saat-saat wirasabet biasanya datang. Mudah-mudahan Ki Resadana tidak berkeberatan mengizinkan aku berada di rumahnya. Ternyata Ki Kertasana dan Ki Citrabawa tidak berkeberatan. Mereka meyakini bahwa Ki Pandi adalah orang yang berilmu tinggi, sehingga kehadirannya akan dapat menjadi pelindung bagi Manggada dan laksana apabila diperlukan. Demikianlah, maka mereka pun telah mengambil beberapa kesepakatan. Justru karena mereka berhadapan dengan-dengan orang-orang yang sifatnya masih belum dimengerti sepenuhnya. Menjelang malam, Ki Pandi yang terbiasa duduk-duduk di Serambi bersama Manggada dan laksana telah berada di Serambi sebagaimana biasanya setelah mereka makan malam. Namun ketika gelap mulai menyelimuti padukuhan Gemawang, Ki Pandi pun berkata kepada kedua orang anak muda itu, Aku akan melihat halaman rumah wirasabet itu. Malam-malam begini bertanya Manggada. Bukankah lebih aman jika aku melakukannya di malam hari Ki Pandi justru bertanya. Untuk apa Ki Pandi bertanya laksana pula? Aku hanya ingin sekedar melihatnya jawab Ki Pandi. Tidak lebih dari sebuah lingkungan yang luas, kotor dan bagaikan hutan perdu berkata Manggada. Ki Pandi tersenyum. Katanya, kalian tidak usah mengatakannya kepada orang tua kalian. Aku tidak terlalu lama. Manggada dan laksana mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandi pun kemudian turun ke halaman dan melangkah keluar pintu regol. Manggada dan laksana masih berada di Serambi. Lampu minyak yang redup masih berkedipan di pendapa. Apakah Ki Pandi benar-benar akan melihat rumah wirasabet yang telah kosong itu desis laksana? Mungkin sahut Manggada, mungkin ada sesuatu yang akan dilakukan besok. Laksana mengangguk-angguk. Tetapi sulit menebak apa yang akan dilakukan oleh orang bohgeko itu. Namun keduanya berharap bahwa Ki Pandi akan tetap membantu mereka dalam segala keadaan. Ketika malam menjadi semakin dalam, Ki Kertasana yang melihat Manggada dan laksana masih duduk di Serambi telah mendatanginya dan bertanya, apakah kalian tidak akan segera pergi tidur? Nanti ayah jawab Manggada, udara di dalam terasa panas. Apalagi kami memang belum mengantuk. Beruntunglah bahwa Ki Kertasana tidak bertanya tentang Ki Pandi. Sambil melangkah meninggalkan keduanya, Ki Kertasana berkata, segera tidur. Mari sudah larut malam. Baik ayah. Nanti sebentar kami akan segera tidur setelah udara sedikit menjadi sejuk jawab Manggada. Namun Ki Kertasana itu pun segera hilang di balik pintu. Sementara itu Manggada dan laksana masih saja duduk di Serambi. Mereka masih saja menunggu Ki Pandi yang menurut keterangannya tidak akan terlalu lama. Tetapi ternyata sampai tengah malam, Ki Pandi masih belum kembali. Tetapi aku yakin bahwa ia akan kembali sebelum pagi desis Manggada. Ya. Tetapi apa jawab kami jika paman atau ayah menanyakannya desis laksana? Kita akan berkata berterus terang jawab Manggada. Laksana mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka laksana justru tidak menjadi gelisah lagi. Namun ternyata seisi rumah itu telah tertidur, sehingga baik Ki Kertasana maupun Ki Citrabawa tidak lagi keluar dan bertanya apapun lagi kepada kedua orang anak muda itu. Meskipun demikian, ketika dini hari tiba, kedua anak muda itu menjadi gelisah lagi. Mereka tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua mereka, tetapi mereka benar-benar gelisah tentang Ki Pandi. Apakah Ki Pandi begitu saja meninggalkan mereka? Namun jantung mereka yang bergejolak rasa-rasanya telah dihembus oleh angin sejuk ketika mereka melihat seorang yang bongkok memasuki regol halaman rumah itu. Berbareng Manggada dan Laksana bangkit berdiri. Sementara Ki Pandi justru mengerutkan dayi. Kalian belum tidur bertanya Ki Pandi. Kami menunggu jawab Manggada. Kenapa? Apakah kalian menduga bahwa aku tidak akan kembali bertanya Ki Pandi? Bukan begitu, Ki Pandi. Tetapi rasa-rasanya tidak adil jika kami tidurnya nyak sementara Ki Pandi sibuk sendiri sampai dini hari jawab Manggada. Namun ternyata ia tidak dapat menyembunyikan perasaan dan berkata dengan jujur, tetapi di samping itu, kami memang merasa cemas justru pada saat-saat yang menjadi semakin gawat. Ki Pandi yang kemudian juga duduk di Amben di Seramdi itu tertawa. Katanya, kalian sudah bukan anak-anak lagi. Tetapi baiklah. Sekarang tidurlah. Aku juga akan tidur. Bukankah masih ada waktu untuk beristirahat? Manggada dan Laksana pun bangkit berdiri pula ketika Ki Pandi kemudian pergi ke biliknya. Namun Manggada dan Laksana masih juga berbicara di antara mereka tentang Ki Pandi yang pergi sampai dini hari. Meskipun Manggada dan Laksana baru tidur setelah dini, namun seperti biasanya mereka bangun pagi-pagi dan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Mengisi jambangan di Pak Yuan dan mengisi gentong di dapur. Seperti yang sudah direncanakan, maka Manggada dan Laksana hari itu berangkat lebih pagi dari hari-hari sebelumnya. Mereka pergi bersama Ki Pandi yang akan berada di rumah Kiresa dan Najika Kiresa tidak berkeberatan. Ketika hal itu disampaikan kepada Kiresa, maka Kiresa memang menjadi ragu-ragu. Ki Pandi tidak akan keluar dari dalam rumah ini Paman berkata Manggada meyakinkan. Jadi untuk apa Ki Pandi berada di sini bertanya Kiresa? Ki Pandi hanya ingin meyakinkan Ayah dan Paman, bahwa yang aku lakukan tidak sangat berbahaya sebagaimana dibayangkan oleh Ayah dan Paman jawab Manggada. Akulah yang justru memberikan gambaran bahwa yang kalian lakukan itu sangat berbahaya berkata Kiresa kemudian. Untuk memberikan pertimbangan, maka Ayah telah minta Ki Pandi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sini jawab Manggada. Kiresa dan Najah akhirnya berkata sambil menarik nafas dalam-dalam, baiklah. Tetapi aku minta Ki Pandi tidak menampakkan diri apapun yang terjadi. Ia orang asing di sini sehingga akan dapat menarik perhatian dan bahkan mungkin menimbulkan persoalan yang berkelanjangan. Ki Pandi pun menyahut sambil mengangguk-angguk, aku akan tetap berada di dalam Kiresa. Aku juga tidak akan berani keluar rumah, apalagi jika orang-orang yang ditakuti itu sudah datang. Aku hanya ingin mendengarkan dari dalam rumah ini sejauh dapat aku tangkap dengan telinga tuaku. Ya, sebagian pembicaraan di sebelah dinding memang dapat didengar jika kita berdiri melekat di dinding halaman di belakang gandok. Jawab Ki Resa. Jika kita berdiri di tempat itu, apakah kita dapat dilihat dari luar halaman ini? Tidak. Jawab Ki Resa. Aku juga sering mendengarkan pembicaraan anak-anak itu dengan wira sabet dari belakang dinding justru karena aku mencemaskan keadaan mereka. Tetapi jika orang-orang di halaman sebelah meloncati dinding batas halaman itu, mereka akan melihat bahwa kita sedang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika demikian aku akan dapat mendengarkan dari balik dinding itu. Tetapi kita harus berhati-hati. Jika nafas kita dapat didengar dari sebelah, maka nasib kita akan menjadi sangat buruk. Ki Pandi masih saja mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berhati-hati, karena aku tahu akibat yang terjadi jika mereka mengetahuinya. Demikianlah, Kira Sadana memang tidak dapat menolak meskipun sebenarnya lebih baik baginya jika tidak ada orang lain di halaman rumahnya. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun kemudian telah memasuki halaman rumah wira sabet yang kotor itu. Seperti kemarin, mereka menunggu wira sabet datang untuk memberi keterangan apakah wira sabet dan Surai Gentong bersedia untuk berbicara dengan para bebahu padukuhan Gemawang. Seperti yang dijanjikan, maka wira sabet telah datang pada waktunya. Seperti kemarin, wira sabet datang bersama Pideksa dan dua orang kawannya. Manggada dan Laksana pun segera menyongsongnya. Dengan nada tinggi Manggada berkata, Selamat pagi Paman. Kami juga baru saja datang. Wira sabet mengangkuk Sarnbil menjawab, Selamat pagi. Kami datang sedikit lebih siang dari kemarin. Aku kira tidak Paman. Matahari itu baru saja naik sepenggalah. Sinarnya belum menggatalkan kulit. Baiklah berkata wira sabet kemudian dengan nada yang justru agak keluna, Aku akan langsung pada persoalannya. Ya, Paman. Kami memang menunggu-nunggu desis Manggada. Aku sudah membicarakan pesan para bebahu padukuhan ini. Aku sudah berbicara dengan surai gentong dan kisapa aruh. Tetapi ternyata mereka berpendapat lain jawab wira sabet. Maksud Paman bertanya Manggada dengan jantung yang berdebar-debar. Aku semula setuju untuk berbicara, mencari kemungkinan-kemungkinannya. Kami akan mengajukan syarat-syarat untuk menapak pada satu keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Tetapi banyak yang tidak aku mengerti. Surah gentong dan kisapa aruh banyak memberikan pengertian kepada aku, bahwa usaha itu tidak lebih dari satu jebakan dan pengkhianatan jawab wira sabet. Kenapa sebuah jebakan dan pengkhianatan? Apakah Paman kira, kami masih mempunyai kemungkinan untuk menjebab Paman bertanya Manggada? Segala kemungkinan dapat terjadi, Manggada sahut pideksa, kami sudah membicarakannya dengan panjang lebar. Hampir saja aku terpengaruh oleh kenangan masa kanak-kanaku, sehingga aku mencoba menentang sikap Paman surai gentong. Namun setelah aku mendapat penjelasan dari Paman surai gentong dan kisapa aruh, aku baru menyadari, bahwa pembicaraan tidak akan membuahkan apa-apa bagi kami selain kemungkinan buruk itu. Jebakan dan pengkhianatan. Paman Manggada berusaha menjelaskan, kami bersikap jujur. Jika kami menjebak Paman, kenapa tidak kami lakukan sekarang atau saat Paman memasuki padukuhan ini besok atau lusa atau kapan saja? Tidak Paman. Kami tidak mempunyai keberanian untuk itu. Sementara itu, orang-orang padukuhan ini menganggap bahwa melihat Paman dari kejauhan saja akan dapat mendatangkan malapetaka baginya dan keluarganya. Siapa yang berani menyebut nama Paman dan apalagi mencerca nama Paman, maka rasa-rasanya orang itu akan tersuruh ke dalam bencana. Nah, dalam keadaan yang demikian, siapa yang berani menjebak dan berhianat kepada Paman Wirasabet, Paman surai gentong dan kisapa aruh yang belum aku kenal? Luar biasa pideksalah yang berdesis, kau adalah anak muda yang sangat berani. Selama ini aku mengamati tingkah laku orang-orang padukuhan ini. Tidak seorang pun yang berani berpapasan dengan ayah dan Paman surai gentong. Seperti yang kau katakan, siapa yang sempat melihat ayah dan Paman dari kejauhan, mereka akan mengalami malapetaka. Tetapi ternyata bahwa kau masih juga berani menemui ayah sekarang ini. Aku terlalu yakin akan maksud baikku pideksa. Aku yakin pula bahwa Paman Wirasabet masih juga sempat mendengarkan kata nuraninya sebagai anak kampung halaman ini. Dasar itulah yang mendorong aku untuk berani melakukan hal ini sekarang. Seberapa dalam dendam terpahat di hati Paman Wirasabet dan Paman surai gentong, sedalam dendam yang terukir di hati Kijagabaya. Namun aku yakin, bahwa lebih dalam lagi hasrat yang mendorong Paman dan Kijagabaya untuk menemukan satu landasan awal bagi masa depan padukuhan ini. Wira Sabet itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sementara pideksa itu pun berkata, aku mengerti Manggada. Tetapi ayah tidak berdiri sendiri. Itulah sebabnya, ayah tidak dapat mengambil keputusan sendiri, apalagi yang menyimpang dari rencana yang sudah disusun dengan mapan oleh ayah, Paman dan Kisapa Aruh. Manggada termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Manggada dan Laksana terkejut. Seorang yang berwajah garang memasuki halaman rumah yang kotor itu. Surah gentong. Dengan wajah yang garang ia memandang Manggada dan Laksana yang sedang berbicara dengan Wira Sabet. Paman surah gentong sapa Manggada. Tetapi sikap surah gentong memang berbeda dengan sikap Wira Sabet. Ketika Manggada beringsut untuk mendekat, surah gentong berkata lantang, Tetap di tempatmu, aku akan pancung kepalamu. Manggada tertegun sejenak. Namun seperti juga Laksana, maka Manggada pun segera mengetahui bahwa ternyata surah gentong jauh lebih kasar dari Wira Sabet. Inikah bocah eh dan itu geram surah gentong? Ia baru pulang beberapa hari yang lalu, Paman Pideksa yang menjawab. Aku tidak peduli. Orang-orang yang berani menatap wajah Wira Sabet dan surah gentong akan dibuat jerah untuk selama-lamanya berkata surah gentong. Maksud Paman bertanya Pideksa. Orang itu akan menjadi buta. Tetapi bagi orang yang belum mengenal kami dengan baik, maka dosanya akan diperingan. Ia akan menjadi buta matanya sebelah. Itu tidak perlu desis Wira Sabet. Ia benar-benar orang baru di sini sambung Pideksa. Aku tidak peduli. Tetapi ia adalah kaki tangannya jaga bayah yang tamak itu. Orang yang telah membantuki jaga bayah akan mendapat hukuman tersendiri berkata surah gentong. Namun tiba-tiba Wira Sabet berkata, Pergilah. Kali ini kau diampuni. Tunggu geram surah gentong. Apakah kakang sudah mengatakan syarat yang kami minta sebelum pembicaraan dilakukan? Wira Sabet menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mengatakan bahwa pembicaraan itu tidak akan dapat dilakukan kapampun dimanapun. Bukan begitu pesan kisah Pak Aruh berkata surah gentong. Kisah Pak Aruh mengisyaratkan bahwa pembicaraan itu dapat saja dilakukan. Tetapi dengan syarat, semua bebahu padukuhan meletakkan jabatan. Kisah Pak Aruh akan memegang jabatan bekal. Kakang Wira Sabet menjadi kami tua dan aku menjadi jaga bayah. Wajah menggada dan laksana terasa menjadi panas. Namun keduanya tidak mengatakan sesuatu. Sementara itu Wira Sabet berkata lagi, cepat pergi. Kalian diampuni kali ini. Tetapi untuk selanjutnya, jika kalian berani menatap wajah kami, maka matuk kalian akan menjadi buta. Masih belum selesai berkata surah gentong, masih ada satu syarat lagi. Karena Ki Jagabaya telah membunuh perempuan calon istriku, maka ia harus menggantinya. Aku inginkan tantri menjadi istriku. Telinga laksana bagaikan tersentuh bara. Namun ketika ia beringsut, maka manggada telah menggamitnya. Namun dalam pada itu, sebelum Wira Sabet mengusir lagi kedua anak muda itu, surah gentong justru berkata, Aku akan pergi. Jika aku lebih lama di sini, aku akan benar-benar membuat sebelah matu anak-anak itu menjadi buta. Tanpa menunggu jawaban, maka surah gentong itu pun segera meninggalkan halaman rumah Wira Sabet itu. Wira Sabet, Pideksa dan kedua orang kawannya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wira Sabet itu pun berkata, sebaiknya kau tidak melibatkan diri dalam hal ini. Temui Ki Jagabaya, katakan syarat yang sudah terlanjur diucapkan oleh surah gentong itu yang semula ingin aku sembunyikan saja. Kemudian kau menarik diri dari persoalan ini. Sebaiknya kalian selalu berada di rumah. Agaknya itu akan lebih baik bagi kalian. Manggada dan laksana tidak menjawab. Sementara itu Pideksa berkata, bukankah segala galanya sudah berubah? Aku tidak dapat menjadi cengeng dengan mengenang masa lalu, karena masa lalu tidak akan pernah datang kembali, betapapun kerinduan menusuk sampai ke pusat jantung. Hati-hatilah Manggada. Sebaiknya kau minggir saja dari persoalan ini. Aku tahu bahwa kau tentu berkeberatan. Kau termasuk anak yang keras kepala, berani dan bengal. Tetapi kau cerdas dan bandel. Pideksa tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian memberi isyarat kepada ayahnya untuk meninggalkan tempat itu. Namun diregul ia berkata, ayah masih tetap mengijankanmu memanjat pohon duet dan pohon manggis itu. Manggada dan laksana sama sekali tidak menjawab. Baru setelah mereka pergi, keduanya menarik nafas dalam-dalam. Suragentonglah yang sudah menjadi gila-geram Manggada. Nampaknya tidak ada jalan lain kecuali dengan kekerasan desis laksana. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, keduanya terkejut ketika mereka mendengar semak tersibak. Ketika mereka berpaling dan bergeser selangkah, maka mereka melihat sekilas dua ekor harimau hilang di balik semak-semak yang banyak terdapat di halaman yang luas itu. Kedua orang anak muda itu saling berpandangan. Mereka pun yakin bahwa kedua ekor harimau itu adalah harimau Kipandi. Mereka pun segera tahu pula bahwa selama Kipandi pergi semalam, tentu Kipandi telah memanggil harimau-nya. Kecuali dengan serulingnya, Kipandi mempunyai kera berhubungan dengan kedua ekor harimau-nya dari jarak jauh berkata Manggada. Kemudian, laksana mengangguk-angguk. Namun ia pun bergumam, kenapa Wirasabet dan Suragentong tidak kita selesaikan sama sekali. Kita tahu di sini ada Kipandi. Apalagi ada dua ekor harimau-nya. Seandainya Kisapa Aruh dan orang-orangnya masih mendendam, maka kekuatan mereka telah jauh menyusut tanpa Wirasabet dan Suragentong. Tetapi sasaran dendam Kisapa Aruh tentu tidak pandang bulu. Orang-orang padukuhan ini akan mengalami nasib buruk, karena kita tidak akan dapat berada di segala tempat. Sementara Kisapa Aruh akan dapat mengirimkan orang-orangnya kemanapun yang dikehendaki jawab Manggada. Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil berdesis, ya. Kisapa Aruh dapat berbuat licik sekali. Kecuali jika kita sempat mematangkan perlawanan orang-orang padukuhan ini berkata Manggada. Laksana tidak menjawab. Tetapi ia masih saja mengangguk-angguk. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun kemudian keluar dari halaman rumah yang kotor itu. Demikian mereka turun ke jalan, maka mereka pun melihat Kipandi dan Kirsadana keluar dari pintu regol. Nampaknya sulit untuk dapat berbicara dengan mereka berkata Laksana. Kami dari balik dinding mendengar pembicaraan kalian dengan Wira Sabet dan kemudian Surah Gentong berkata Kipandi. Kami berdua akan berbicara dengan Kijagabaya berkata Manggada. Tetapi siapa yang dimaksud dengan Tantri bertanya Kipandi. Seorang gadis kemarin sore Kirsadanalah yang menyahut, umurnya masih belum setua Pideksa. Ya, lebih muda dari Pideksa. Ia pantas menjadi anak bungsu Surah Gentong jika ia mempunyai sepuluh orang saudara sahut Laksana. Kipandi mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya memang sulit untuk berbicara dengan Surah Gentong. Sebenarnya tanpa pengaruh Surah Gentong dan Kisapa Aruh, Wira Sabet masih dapat gajak terbicara. Tetapi tidak demikian halnya dengan Surah Gentong. Kiresa mengangguk-angguk. Namun dengan nada cemasia berkata, Sudahlah nger. Sebaiknya kalian berdua tidak usah turut campur. Atau bahkan sebaiknya kalian kembali saja ke tempat kalian selama ini tinggal. Mungkin kami berdua dapat mengungsi, paman. Tetapi bagaimana dengan ayah dan ibu jawab Manggada? Jika perlu bawa saja ayah dan ibu kalian bersama kalian jawab Kiresa. Nampaknya ayah dan ibu tentu berkeberatan. Di sini mereka dilahirkan. Di sini sawah dan tanah pategalan mereka digelar. Apakah semuanya itu harus ditinggalkan tanpa melakukan pembelaan sama sekali? Pembelaan? Apa maksudmu? Apakah kalian akan melawan wira sabet dan surai gentong bertanya Kiresa? Jika tidak demikian, maka setidak-tidaknya kami mendapatkan penyelesaian yang terbaik jawab Manggada. Kiresa menarik nafas dalam-dalam, ia sudah berusaha menemui orang tua kedua anak muda itu. Namun ternyata kedua anak muda itu sama sekali tidak menarik diri. Bahkan orang tua mereka agaknya tidak dengan keras melarang mereka. Namun dengan demikian, timbul sedikit sentuhan di hati Kiresa Dana. Jika anak-anak yang untuk waktu yang lama sudah meninggalkan kampung halamannya masih menganggap perlu untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan padukuhannya, apakah Kiresa justru akan mengingkari tugas-tugas semacam itu? Namun bagaimanapun juga yang dilakukan oleh anak-anak muda itu memerlukan keberanian. Dan keberanian itu tidak dimilikinya dan tidak pula dimiliki oleh orang-orang padukuhan itu. Dalam pada itu, maka Manggada, Laksana dan Kipandi pun kemudian telah minta diri kepada Kiresa. Mereka akan memberian laporan tentang kewajiban yang mereka pikulu untuk bertemu dan berbicara dengan Wirasabet dan bahkan surah gentong kepada Ki Jagabaya. Kiresa pun kemudian hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kesungguhan kedua orang anak muda itu untuk berbuat sesuatu bagi padukuhan mereka. Seperti yang direncanakan, maka kedua orang anak muda itu memang pergi ke rumah Ki Jagabaya. Namun Kipandi tidak pergi bersama mereka. Tetapi Kipandi berniat langsung kembali ke rumah Ki Kertasana. Namun sebelum mereka berpisah, Laksana sempat bertanya, apakah kedua ekor harimau itu akan tetap berada di sana? Tidak. Biarlah malam nanti keduanya kembali ke hutan. Tetapi tidak perlu hutan yang kita pergunakan untuk tapang hidang itu. Tetapi hutan yang lebih dekat di sebelah barat padukuhan ini. Meskipun hutan itu kecil, namun kedua ekor harimau itu tidak akan menjadi kelaparan sebagaimana jika keduanya tetap berada di halaman rumah itu. Bahkan jika keduanya kelaparan, mereka akan dapat berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Apakah mereka dapat menyerang seseorang? bertanya Laksana. Tanpa perintahku tidak. Tetapi mereka sering melakukannya terhadap seekor ternak, jika benar-benar kelaparan jawab Kipandi. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara itu, maka mereka pun telah sampai ke simpang tiga. Manggada dan Laksana berbelok ke kiri, sedangkan Kipandi berbelok ke kanan. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka keduanya telah sampai di rumah Kijagabaya. Ternyata Kijagabaya tidak sedang berpergian. Namun, lebih dahulu dari mereka berdua, Wisesa telah berada di rumah itu pula. Sampurna seperti biasanya mempersilahkan Manggada dan Laksana duduk di Serambi bersama Wisesa. Kepada Tantri yang ada di dapur, Sampurna minta agar ia membuat minuman lagi-bagi, kedua orang tamu yang datang kemudian itu. Seterusnya Sampurna telah menemui ayahnya untuk memberitahukan kedatangan Manggada dan Laksana. Baiklah berkata Kijagabaya, sebentar lagi aku datang. Ketika kemudian Sampurna duduk lagi di Serambi, maka Tantri telah menghidangkan minuman dan makanan bagi Manggada dan Laksana yang duduk bersama Wisesa. Dari mana saja kalian berdua bertanya Tantri. Aku baru saja pergi ke rumah Paman Wirasabet, jawab Manggada. Namun sementara itu Laksana sibuk memperhatikan Tantri. Apa jadinya jika gadis cantik itu benar-benar harus diserahkan kepada Suragentong untuk menebus dendam yang menyala di hati orang yang garang itu? Apakah kalian bertemu dengan Wirasabet? bertanya Tantri pula. Ya jawab Manggada, bahkan juga Paman Suragentong. Jadi kalian bertemu juga dengan Suragentong bertanya Sampurna. Ya Manggada mengangguk-angguk. Lalu katanya pula, karena itu aku langsung datang kemari untuk melaporkannya kepada Kijagabaya. Apa kata mereka bertanya Wisesa, apakah mereka menerima gagasan besarku demi kesejahteraan Padukuhan ini? Manggada termangu-mangu sejenak. Namun Sampurnalah yang menjawab, biarlah kita menunggu ayah. Manggada dan Laksana akan memberikan laporan kepada ayah. Apa bedanya? Aku adalah seorang yang telah melahirkan gagasan besar itu berkata Wisesa, bukankah kita akan membicarakan bersama pada akhirnya? Baiklah berkata Sampurna, karena itu, sebaiknya kita menunggu ayah. Wisesa mengerutkan dahinya. Sebelum ia menjawab, Tantri telah bangkit dan melangkah meninggalkan Serambi itu. Sejenak kemudian, maka Kijagabaya pun telah ikut duduk di Serambi itu bersama Manggada, Laksana dan Wisesa. Kijagabaya itu pun segera bertanya, apakah kau bertemu dengan Wirasabet dan Suragentong? Ya, Kijagabaya. Aku telah bertemu dengan mereka berdua. Apakah kau membicarakan tentang satu kemungkinan untuk mengadakan satu pembicaraan? bertanya Kijagabaya. Ya, sesuai dengan gagasan ku sahut Wisesa. Manggada memandang Wisesa sekilas. Namun ia tidak menghiraukannya lagi. Kami sudah mencoba untuk berbicara dengan mereka Kijagabaya. Sebenarnya aku yakin bahwa Paman Wirasabet akan dapat mengerti dan menerima rencana pembicaraan itu, jawab Manggada. Karena itu adalah gagasan terbaik yang dapat dilahirkan oleh seseorang dalam keadaan seperti ini sahut Wisesa. Kijagabaya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berdesis, ya, gagasan terbaik. Manggada pun kemudian telah melaporkan pertemuannya dengan Wirasabet dan Suragentong. Manggada menceritakan perbedaan sikap antara kakak beradik itu. Apakah syarat yang telah diajukan oleh Suragentong bertanya Kijagabaya? Satu persatu Manggada menguraikan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Suragentong dan Kisapa Aruh. Justru karena Tantri telah meninggalkan Serambi itu, maka Manggada pun berkata, syarat terakhir yang dikehendaki oleh Suragentong adalah ganti atas meninggalnya bakal istrinya saat itu. Tetapi perempuan itu membunuh diri berkata Kijagabaya, Namun nampaknya Suragentong menuduh bahwa aku telah membunuhnya. Atau seandainya sebenarnya ia mengetahui, tetapi ia tentu akan berpura-pura tidak mengetahuinya. Dengan demikian maka ia akan dapat menuntut ganti atas kematian istrinya. Agaknya memang demikian Kijagabaya jawab Manggada. Namun kemudian Kijagabaya itu berkata, apakah ia juga mengatakan ganti seperti apa yang dikehendakinya? Jantung Manggada pun menjadi berdebar-debar. Rasa-rasanya sulit untuk mengatakannya, bahwa Suragentong menghendaki Tantri, gadis Kijagabaya itu. Sejenak Manggada memandang Laksana. Tetapi Laksana menundukkan kepalanya. Akhirnya, meskipun betapa berat bibirnya bergerak, Manggada harus mengatakannya, Kijagabaya, yang dikehendaki Suragentong adalah Tantri. Tantri suara Kijagabaya menghentak. Wajahnya menjadi merah. Demikian pula Sampurna. Bahkan Wisesa. Dengan suara bergetar Wisaa berkata, Gila. Apakah Suragentong sudah gila? Berapa umur Suragentong? Dan berapa umur Tantri? Ya desis Manggada, Suragentong agaknya, memang sudah gila. Tetapi tiba-tiba Wisesa terkejut. Ia sudah mengumpati Suragentong. Wisesa sadar, bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Jangankan mengumpati, mencercanya saja, seseorang akan dapat mengalami bencana. Wajah Wisesa menjadi pucat. Keringat dingin mengalir dari seluruh tubuhnya. Tetapi ia sudah terlanjur mengucapkannya. Tetapi Manggada dan Laksana mengira bahwa Wisesa itu menjadi demikian marahnya, sehingga wajahnya justru menjadi pucat dan keringatnya membasai pakaiannya. Ki Jagabayalah yang benar-benar menjadi marah. Dengan geram ia berkata, anggar berdua. Jika Ki Sapa Aru ingin menjadi bekal, Wira Sabet menghendaki kedudukan kami tua dan Suragentong sendiri ingin merampas kedudukanku sebagai Jagabaya, jika hal itu diterima oleh rakyat padukuhan Gemawang, aku tidak akan berkeberatan. Tetapi permintaannya yang terakhir membuat telingaku menjadi panas. Agaknya Suragentong benar-benar mencari alasan untuk melakukan kekerasan di padukuhan ini. Agaknya memang demikian Ki Jagabaya, Laksanalah yang menyahut, aku juga berpendapat bahwa tidak ada jalan lain kecuali menghancurkan Suragentong dan Ki Sapa Aru. Jika keduanya dapat dilenyapkan, maka Wira Sabet sendiri tentu masih dapat mempergunakan penalarannya. Demikian pula agaknya dengan anaknya, Pideksa. Manggada dan Laksana berkata Ki Jagabaya kemudian, aku berterima kasih atas kesediaan kalian membantu mencari penyelesaian sebaik-baiknya atas persoalan yang terjadi di padukuhan ini. Tetapi ternyata kalian telah terbentur pada sikap yang keras dan menyakitkan hati. Itu bukan salah kalian. Karena itu, agaknya aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku akan mempersiapkan diri menghadapi mereka apapun yang terjadi. Mungkin keluarga kami akan ditumpas habis. Tetapi aku tidak berkeberatan karena aku menganggap hal itu lebih baik daripada memenuhi permintaan mereka. Ki Jagabaya tidak sendiri berkata Laksana, sejak kami menghadap, kami sudah menyatakan bahwa keluarga kami akan berdiri di belakang Ki Jagabaya. Apapun yang terjadi, karena padukuhan ini adalah padukuhan kami, kampung halaman kami. Tetapi kau tahu bahwa Wirasabet dan Suragentong memiliki kekuatan yang besar sehingga melawan mereka akan dapat berakibat sangat buruk berkata Ki Jagabaya. Itu sudah kami perhitungkan jawab Manggada. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya, aku sangat berterima kasih. Nanti aku akan menemui Ki Bekel. Aku akan minta pendapatnya untuk yang terakhir kalinya. Jika Ki Bekel masih saja ragu-ragu, aku akan meninggalkannya. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Sampurna berkata kepada Wisosa, bagaimana dengan kau Wisosa? Kau sudah mendengar betapa menyakitkan hati tuntutan Suragentong itu. Gagasanmu yang besar itu ternyata merupakan satu alasan yang paling baik bagi Suragentong untuk menghina keluarga kami. Nah, kami memang harus mempertimbangkannya, apakah kami akan menyerahkan tantri atau tidak. Tentu tidak desis Wisosa. Sampurna termangu-mangu sejenak. Namun dalam kekalutan pikiran, Ki Jagabaya mengerti maksud anak laki-lakinya. Karena itu, ia tidak menyela pembicaraan anaknya dengan Wisosa. Sementara itu, Sampurna pun bertanya, apa yang harus kita lakukan jika Suragentong itu datang kemari dan minta untuk membawa tantri sekarang ini? Wajah Wisosa yang pucat menjadi semakin pucat. Setiap kali ia teringat bahwa ia terlanjur mengumpati Suragentong. Satu tindakan yang sangat disesalinya. Namun tiba-tiba Sampurna bertanya, jika Suragentong itu datang untuk mengambil tantri, apakah kau bersedia menghalanginya dengan care apapun juga? Wisosa tergagap. Ia tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Bahkan rasanya ia menjadi semakin ketakutan, sehingga tubuhnya menjadi sangat dingin. Karena Wisosa tidak segera menjawab, maka Sampurna berkata, tetapi aku yakin, bahwa akan ada orang yang membantu kami mempertahankannya seandainya kau tidak bersedia melakukan itu Wisosa. Perasaan Wisosa justru telah terguncang-guncang, ia menjadi sakit hati jika ada orang yang berjasa melindungi tantri. Tetapi ia sendiri tidak berani melakukannya, karena Wirasabet dan Suragentong tidak ubahnya sebagai siluman yang sangat menakutkan baginya. Namun justru karena itu, maka Wisosa bahkan menjadi bagaikan orang yang kehabisan akal. Keringatnya sajalah yang mengalir semakin deras. Manggada dan Laksana yang mengerti maksud Sampurna, sama sekali tidak menyaut. Mereka bahkan hanya berdiam diri saja. Namun akhirnya Sampurna pun tidak lagi menyudutkan Wisosa. Tetapi ia berkata bersungguh-sungguh kepada Manggada dan Laksana, jika demikian, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Setiap saat suasana yang panas ini akan dapat meledak. Kami menunggu perintah Ki Jagabaya berkata Manggada, jika kami mendengar isyarat, kami akan segera datang. Baiklah Ki Jagabayalah yang menyahut, seperti yang aku katakan tadi, aku akan menemui Ki Bekel. Keadaan sudah memuncak. Agaknya memang tidak ada jalan lain kecuali dengan kekerasan. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun kemudian telah minta diri. Sementara itu Wisosa pun bertanya, apakah kau akan lewat jalan selatan? Kenapa bertanya Manggada? Kita dapat berjalan bersama-sama jawab Wisosa. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Wisosa menjadi tiba-tiba menjadi ketakutan, sehingga ia memerlukan kawan untuk berjalan pulang. Karena itu, maka ia pun menjawab, aku dapat lewat jalan mana saja. Meskipun sedikit berputar, baiklah, aku akan pulang lewat jalan selatan. Hampir saja Laksana mengganggunya lagi. Tetapi Manggada sudah memandanginya dengan sikap yang bersungguh-sungguh sehingga Laksana pun telah mengurungkan niatnya. Sejenak kemudian, maka Sampurna, Tantri dan ibunya telah melepas Manggada dan Laksana pulang bersama Wisosa, sementara Ki Jagabaya pun akan pergi ke rumah Ki Bekel. Di sepanjang jalan Wisosa yang berjalan tergesa-gesa sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Ia berjalan paling depan. Namun sekali-sekali ia berpaling sambil berkata, Marilah. Kenapa kalian berjalan sangat lamban? Tetapi Laksana justru bertanya, Kenapa kau tergesa-gesa? Aku masih mempunyai banyak pekerjaan di rumah jawab Wisosa. Namun Laksana menjawab lagi, Aku tidak. Jika aku tergesa-gesa, aku akan mengambil jalan lain yang lebih dekat dari jalan ini. Wisosa terdiam. Ia berusaha menahan perasaannya yang bergejolak. Kebenciannya kepada kedua orang anak muda itu menjadi semakin meningkat. Sejak anak-anak ia memang tidak begitu senang berkawan dengan Manggada yang dianggapnya sangat nakal, keras kepala dan bengal. Tetapi Manggada itu terlalu dekat dengan Tantri. Meskipun keduanya sering berkelahi, tetapi setiap kali keduanya telah menjadi rukun kembali. Sedangkan kepada Laksana, Wisosa tidak menyukainya demikian ia mengenalnya. Wisosa masih tetap berjalan di paling depan. Namun begitu ia melihat regolir rumahnya, maka ia pun berkata, Aku tidak telaten berjalan bersama orang-orang malas. Kenapa kau mengambil jalan ini? Sebaiknya aku berjalan saja dahulu. Wisosa tidak menunggu jawaban, lah berjalan semakin cepat. Bahkan kemudian berlari-lari kecil masuk ke dalam regol halamannya tanpa berpaling lagi. Laksana tertawa. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. Ketika mereka sampai di rumah, maka mereka pun segera menceritakan pertemuan mereka dengan Wirasabet dan Suragentong. Meskipun sebagian telah diceritakan oleh Ki Pandi yang telah mendahului pulang, namun Manggada dan Laksana masih juga dengan bersungguh-sungguh menceritakan kembali. Mereka pun juga bercerita bahwa mereka telah singgah di rumah Ki Jagabaya dan memberikan laporan tentang pembicaraan mereka dengan Wirasabet dan Suragentong. Apa yang dikatakan oleh Ki Jagabaya bertanya Ki Kertasana. Ki Jagabaya menjadi sangat marah. Ia bertekad untuk melawan Wirasabet dan Suragentong meskipun keduanya telah bekerja sama dengan Ki Sapa Aruh jawab Manggada. Ki Kertasana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, nampaknya segala usaha memang akan sia-sia jika sikap Suragentong demikian kasarnya. Apa boleh buat jika harus diselesaikan dengan kekerasan? Kita memang tidak mempunyai pilihan lain. Hanya soal waktu sajalah yang menentukan benturan kekerasan yang bakal terjadi. Tetapi kita tidak tahu seberapa banyak sebenarnya kekuatan lawan itu. Kita juga tidak tahu tataran kemampuan mereka berkata Ki Pandi. Ki Kertasana, Ki Citrabawa, Manggada dan Laksana pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti maksud Ki Pandi. Namun mereka memang tidak mempunyai gambaran bagaimana caranya mereka dapat mengetahui kekuatan lawannya itu. Sementara itu tidak seorang pun tahu di mana Wirasabet dan Suragentong tinggal. Apalagi Ki Sapa Aruh. Agaknya mereka akan mengalami kesulitan untuk bertanya kepada siapapun tentang kedua orang itu. Seandainya ada yang pernah melihat, tentu tidak lebih dari arah kedatangan mereka. Terutama Wirasabet yang memang lebih sering nampak daripada Suragentong. Itu pun agaknya sulit memancing keterangan mereka. Dalam pada itu, maka Manggada pun berkata, untuk sedikit mengurangi ketakutan yang mencengkam orang-orang Padukuhan Gemawang, maka kita memang harus berbuat sesuatu. Jika keberatan mereka serba sedikit timbul, maka mereka akan berbicara setidaknya di mana mereka pernah melihat Wirasabet atau dari mana ia datang. Mungkin kita dapat menelusuri dan mengetahui tempat tinggal mereka. Tetapi itu berbahaya sekali ngerdesis Ki Pandi. Bukankah kita perlu mengetahui gambaran kekuatan mereka desis Manggada? Tetapi tentu tidak dengan care itu sahut Ki Pandi. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita akan menyiapkan kemampuan yang ada pada kita setinggi-tingginya. Untuk sementara hanya itu yang dapat kita lakukan jawab Ki Pandi. Manggada mengangguk-angguk. Demikian pula laksana. Namun tiba-tiba saja Manggada berkata, aku ingin membangunkan orang-orang Padukuhan ini dengan care yang lain. Kami berdua akan mengelilingi Padukuhan ini berkuda. Aku akan mengajak Sampurna, anak Ki Jagabaya. Untuk apa bertanya Ki Kertasana? Untuk membesarkan hati orang-orang Padukuhan ini jawab Manggada. Jika kalian bertemu dengan wira sabit atau orang-orangnya yang tersinggung atas perbuatan kalian bertanya Ki Kertasana. Apa boleh buat? Jawab Manggada. Kekerasan nampaknya tidak dapat dihindari. Seandainya akan menjadi api yang menyulut pertempuran, bukankah kita sudah siap meskipun kita belum mengetahui dengan pasti besarnya kekuatan mereka? Ki Kertasana menarik nafas dalam-dalam. Sementara Manggada berkata, tetapi jika benturan kekerasan itu memang harus terjadi, biarlah terjadi. Keadaan Padukuhan ini harus segera berubah. Orang-orang tua yang mendengar ketetapan hati Manggada itu hanya menarik nafas panjang. Anak semuda Manggada biasanya memang ingin memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan cepat. Apalagi setelah Caroline yang lebih lunak sudah ditempuh dan tidak berhasil. Karena itu, maka Ki Kertasana itu pun hanya berpesan, tetapi berhati-hatilah. Kita menghadapi bukan saja orang-orang yang mendendam, tetapi juga orang-orang yang tamak seperti Kisapa Aruh yang memanfaatkan keadaan dan memperalat wira sabet dan surai gentong untuk kepentingannya sendiri. Baik ayah jawab Manggada, sementara Laksana berkata, semakin lama keadaan ini berlangsung, maka orang-orang Padukuhan ini akan menjadi semakin ketakutan dan bahkan tidak berani membuka pintu rumahnya, sehingga jika lumbung padi mereka sudah kosong, maka mereka akan dapat menjadi kelaparan. Bahkan meskipun padi di sawah menguning, tidak seorang pun yang akan berani memetiknya jika wira sabet dan surai gentong berdiri di tengah-tengah bulak itu. Ya, kemungkinan itu dapat terjadi desis Ki Kertasana. Dengan demikian maka Manggada dan Laksana pun telah minta izin untuk mempergunakan kuda yang ada di kandang. Mereka akan mempergunakannya untuk mencoba membangkitkan keberanian orang-orang Padukuhan yang dicengkam oleh ketakutan itu. Di sore hari, ketika Ki Pandi, Manggada dan Laksana duduk di Serambi Gandok, maka mereka pun terkejut melihat pintu regol yang tidak di selarak itu terbuka. Serentak mereka bangkit berdiri. Namun mereka pun menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat Ki Jagabaya lah yang memasuki regol halaman itu. Marilah Ki Jagabaya Manggada mempersilahkan. Sejenak kemudian, Ki Jagabaya itu pun sudah duduk di peringgitan bersama Ki Kertasana, Ki Citrabawa, Ki Pandi, Manggada dan Laksana. Dengan kecewa Ki Jagabaya menceritakan sikap Ki Bekel yang masih tetap ragu-ragu. Dengan nada rendah Ki Jagabaya berkata, Ki Bekel tidak dapat berbuat banyak. Ia selalu dibayangi oleh keselamatan keluarganya. Ia mempunyai tujuh orang anak. Sebagian masih kecil-kecil. Di antara mereka belum ada yang dapat membantu ayahnya jika keadaan menjadi semakin buruk. Apakah Ki Bekel itu lebih muda dari Ki Jagabaya bertanya Ki Pandi? Ya, terpaut agak banyak. Aku sudah menjabat sebagai Jagabaya ketika padukuhan ini dijabat oleh ayah Ki Bekel yang sekarang suara Ki Jagabaya itu merendah, tetapi Ki Bekel yang dahulu memiliki keberanian jauh lebih besar dari Ki Bekel yang sekarang. Namun agaknya aku dapat mengerti, jika wirah sabet dan surah gentong itu datang ke rumah Ki Bekel, maka anak-anaknya tentu akan mengalami nasib buruk, seandainya Ki Bekel itu sendiri melawan. Ki Kertasana pun kemudian menyahut, jika demikian, maka kita harus menghadapinya tanpa Ki Bekel. Tetapi jika harus terjadi demikian, maka apa boleh buat? Terima kasih Ki Kertasana dan seluruh keluarga di sini yang telah dengan sukarlah membantu kami yang masih berusaha untuk menegakkan harga diri padukuhan ini. Bagi kami, apa yang kami lakukan itu merupakan bagian dari kewajiban kami sebagai penghuni padukuhan Gemawang, karena kami merasa ikut memiliki sehingga kami pun harus ikut mempertahankannya dari laku yang menyimpang. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Sementara Manggada mengatakan rencananya untuk berusaha membangkitkan sedikit keberanian orang-orang padukuhan itu. Baiklah, aku akan mengatakannya kepada Sampurna. Agaknya ia tidak akan berkeberatan. Demikianlah, setelah mendapat hidangan minuman dan makanan, maka Ki Jagabaya pun segera minta diri. Seperti yang direncanakan di keesokan harinya, maka Manggada dan Laksana sucah siap dengan kuda mereka. Sejenak kemudian keduanya telah berderap menyusuri jalan padukuhan. Mula-mula keduanya pergi ke rumah Ki Jagabaya. Kemudian bersama Sampurna yang ternyata sependapat dengan Manggada dan Laksana telah mengelilingi padukuhan mereka. Derap kaki-kaki kuda itu memang menarik perhatian. Orang yang tergesa-gesa berjalan di jalan padukuhan untuk satu keperluan yang mendesak terkejut melihat ketiga orang anak muda itu. Yang langsung mereka kenali adalah Sampurna. Namun kemudian juga Manggada. Seorang laki-laki yang bertubuh kuat kekar memandang ketiganya dengan penuh keheranan. Angger bertiga, apakah kalian menyadari bahwa yang kalian lakukan itu dapat mengundang kesulitan bertanya laki-laki itu? Kenapa bertanya Sampurna? Wira Sabet dan bahkan Surah Gentong sering datang ke padukuhan ini. Apa salahnya? Bukankah kami berada di padukuhan kami sendiri? Sebagaimana Paman juga berada di padukuhan Paman sendiri jawab Sampurna. Orang itu mengerutkan dahinya. Katanya, meskipun demikian, tetapi bukankah kalian tahu bahwa suasana padukuhan ini baru panas? Maksud Paman bertanya Sampurna. Ah, seperti orang asing saja kau nger sahut orang itu. Maksud Paman, padukuhan kita sedang dalam keadaan ketakutan karena wira Sabet dan Surah Gentong bertanya Sampurna pula. Ya, nger. Jika nger bertiga bertemu dengan mereka, maka kemungkinan buruk dapat terjadi atas nger bertiga. Itulah yang ingin kami tunjukkan kepada Paman dan kepada seisi padukuhan ini. Kami tidak takut, Paman. Kenapa harus takut kepada Paman wira Sabet dan Surah Gentong? Mereka dahulu juga penghuni padukuhan ini. Bukankah kita sudah saling mengenal? Kau tiba-tiba menjadi aneh, nger. Setiap orang menjadi ketakutan dan bersembunyi jika kedua orang itu atau salah seorang daripadanya lewat dipadukuhan ini. Paman. Sekali lagi kami ingin mengatakan kepada semua orang. Kita tidak perlu takut. Aku tidak takut. Manggada dan Laksana ini juga tidak takut. Dan semua orang seharusnya tidak takut menghadapi mereka. Seandainya kedua orang itu ingin berbuat sesuatu yang tidak semestinya dipadukuhan ini, maka kita bersama-sama akan bangkit dan mengusir mereka sebagaimana pernah kita lakukan beberapa tahun yang silam. Angger. Jangan pura-pura tidak tahu. Keduanya bukan wira Sabet dan Surah Gentong beberapa tahun yang silam. Mereka sekarang adalah dua orang yang berilmu tinggi. Mereka datang bersama saudara-saudara seperguruan mereka dan bahkan bersama kisapa aruh yang ditakuti oleh banyak orang. Tetapi Sampurna tertawa. Katanya, satu mimpi buruk Paman. Bangunlah. Kita akan melihat satu kenyataan bahwa keduanya akan lari terbirit-birit melihat seisi padukuhan ini bangkit, berkumpul dan dengan berani menentangnya. Tetapi jika kita, penghuni padukuhan ini menjadi ketakutan, maka keduanya akan memasuki padukuhan ini dengan dada tengadah, menakut-nakuti kita dan akhirnya menggelas kita semuanya. Kita kemudian harus tunduk di bawah telapak kakinya dan melakukan segala perintahnya meskipun bertentangan dengan nurani kita sendiri. Orang bertubuh kuat dan kekar itu termangu-mangu. Rasa-rasanya ia berada di dalam satu dunia yang asing. Sikap ketiga orang anak muda itu aneh. Ada yang tidak wajar desis orang itu, ketidakwajaran itu ada pada kalian bertiga atau ada pada aku. Tetapi rasa-rasanya aku tersuruk ke dalam satu keadaan yang membingungkan. Kenapa Sampurna masih saja tertawa? Bahkan kemudian Manggada dan Laksana pun tertawa pula melihat orang itu kebingungan. Dengan nada tinggi Manggada berkata, Paman nampak bingung justru karena Paman telah terbius oleh dongeng yang tersebar selama ini, bahwa Wirasabet dan Surajentong adalah dua orang yang menakutkan. Tetapi jika Paman tidak menjadi ketakutan, maka Paman tidak usah bingung. Kita bersama-sama akan mengusir mereka. Bahkan bersama saudara-saudara seperguruannya dan sekaligus kisapa aruh. Ini aneh. Aneh sekali bahwa anak-anak muda berani mengatakan hal seperti itu. Bukan hal yang aneh Paman. Justru inilah satu kewajaran sikap orang-orang yang berniat untuk melindungi nama padukuhannya berkata Sampurna. Lalu katanya pula, nah, terserah kepada Paman. Tetapi menilik wujud tubuh Paman yang kuat dan kekar itu, maka Wirasabet dan Surajentong tentu akan berpikir dua kali untuk melawan Paman. Orang itu benar-benar menjadi bingung. Biasanya ia melihat orang-orang menjadi ketakutan jika mereka mendengar nama Wirasabet dan Surajentong. Bahkan orang-orang akan segera masuk regol halaman dan hilang di balik pintu rumahnya. Jika mereka tidak sempat mencapai rumah mereka, maka mereka pun akan segera memasuki rumah tetangga-tetangganya untuk menyembunyikan diri. Tetapi kali ini ia bertemu dengan anak-anak muda yang menyebut nama Wirasabet dan Surajentong sambil tertawa. Seperti mereka menyebut Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Orang yang bertubuh kuat dan kekar itu bergumam, Sampurna itu adalah anak Ki Jagabaya. Sementara itu Sampurna, Manggada dan Laksana telah menjelajahi padukuhan Gemawang. Mereka bertemu dengan orang-orang yang menjadi keheranan seperti orang bertubuh kuat dan kekar itu. Bahkan anak-anak muda sebaya mereka pun merasa heran melihat sikap itu. Sikap yang tidak sama seperti sikap orang-orang padukuhan itu pada umumnya. Namun hari itu Sampurna, Manggada dan Laksana telah mulai menggelitik jantung orang-orang padukuhan itu. Mereka memang heran. Tetapi sikap ketiga anak muda itu mulai mereka renungkan. Tetapi sebagian besar dari orang-orang padukuhan itu justru menjadi cemas bahwa anak-anak muda itu akan mengalami kesulitan. Tetapi hari itu, Wirasabet dan Surajentong tidak memasuki padukuhan. Karena itu, maka Sampurna, Manggada dan Laksana dapat mengelilingi padukuhannya tanpa terganggu sama sekali. Meskipun demikian tingkah laku ketiga orang anak muda itu tidak lepas dari pengawasan orang-orang Wirasabet dan Surajentong. Ternyata ada dua orang pengikut mereka yang melihat ketiga orang anak muda berkuda mengelilingi padukuhan tanpa rasa takut sama sekali. Ketika hal itu mereka laporkan kepada Wirasabet dan Surajentong, maka Surajentong pun membentak dengan kasar, siapakah mereka itu? Kami belum tahu jawab pengikutnya. Pideksa yang juga mendengar laporan itu berkata di dalam hatinya, tentu Manggada dan adik sepupunya itu. Tetapi siapa yang seorang lagi? Namun Pideksa sama sekali tidak menyebut nama mereka di hadapan pamannya yang garang sekali itu. Wirasabet pun menggeram. Tetapi gejolak di dadanya berbeda dengan gejolak kemarahan Surajentong. Wirasabet menjadi sangat kecewa terhadap sikap anak-anak muda itu. Ia sudah memperingatkan bahwa sebaiknya mereka tidak melibatkan dirinya dalam persoalan yang menyangkut dendam mereka kepada bebahu padukuhan itu. Mereka memang keras kepala berkata Wirasabet di dalam hatinya. Seperti Pideksa ia pun segera menduga bahwa anak-anak muda itu tentu Manggada dan Laksana. Tetapi ia pun bertanya, siapakah yang seorang lagi? Dalam pada itu, Surajentong pun berkata lantan kepada pengikutnya, besok kalian harus mengetahui siapakah ketiga orang anak muda itu. Pengikut Surajentong itu mengangguk sambil menjawab, baik. Besok aku tentu mengetahui siapakah mereka itu. Demikianlah, di hari berikutnya Sampurna, Manggada dan Laksana mengulangi sebagaimana dilakukan sehari sebelumnya. Bertiga mereka mengelilingi padukuhan. Bahkan mereka telah memasuki regol-regol halaman rumah kawan-kawan mereka untuk menyatakan sikap mereka. Tetapi orang-orang padukuhan itu masih saja menganggap kelakuan ketiga anak muda itu sebagai sesuatu yang aneh, yang tidak masuk akal dan bahkan rasa-rasanya tidak dapat terjadi. Namun yang mereka cemaskan bahwa tingkah laku anak-anak muda itu akan menimbulkan kesulitan bagi padukuhan mereka, ternyata memang terjadi. Ketika matahari sedikit melewati puncak langit, maka seorang laki-laki yang masih terhitung muda, berjalan terhuyung-huyung memasuki regol padukuhan. Pakainya bukan saja basah oleh keringat, tetapi juga oleh darah. Demikian orang itu sempat berpegangan pada tiang regol padukuhan, maka ia pun berteriak dengan sisa kekuatannya, Tolong, tolong! Suaranya melengking menggetarkan udara padukuhan gemawang. Beberapa orang yang tinggal tidak jauh dari regol itu memang mendengar teriakan itu. Tetapi mereka merasa ragu-ragu untuk keluar dari halaman rumah mereka. Namun ketika orang itu berteriak sekali lagi, maka satu-dua orang mulai keluar dari rumahnya. Dengan ragu-ragu mereka mengintip dari balik pintu regol halaman. Baru ketika mereka yakin tidak melihat sesuatu, maka mereka perlahan-lahan dan berhati-hati keluar dan turun ke jalan. Demikian mereka melihat seseorang berdiri berpegangan tiang regol padukuhan, maka tiga orang laki-laki segera berlari mendekatinya. Dengan cepat mereka menangkap orang yang hampir roboh karena kekuatannya seakan-akan telah terkuras sebagaimana darahnya yang mengalir dari tubuhnya. Dengan cepat ketiga orang laki-laki itu telah membawa orang yang terluka itu ke rumah yang terletak di ujung padukuhan. Sementara itu beberapa orang yang lain yang datang kemudian, telah mengikuti mereka memasuki halaman rumah itu pula. Apa yang telah terjadi mereka pun telah saling bertanya. Tidak seorang pun yang segera dapat menjawab, sementara orang yang terluka itu pun masih sulit untuk dapat diajak terbicara. Baru kemudian, setelah agak menjadi tenang, serta setelah minum beberapa teguk, ia bercerita dengan kata-kata yang sendat tentang apa yang telah terjadi atas dirinya. Tiga laki-laki itu mencari tiga orang berkuda berkata orang itu. Ketiga anak-anak muda itu desis seseorang. Ya jawab orang yang terluka itu. Apa yang kau katakan bertanya salah seorang yang menolongnya. Aku tidak dapat berbohong. Mereka mencekiku. Memukulku dan melukai tubuhku dengan pisau jawab orang itu, aku terpaksa mengatakan bahwa mereka adalah Sampurna, Anakki Jagabaya, Manggada, Anakki Kertasana dan Sepupunya Laksana. Ketiga orang yang menolongnya itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka berkata, aku sudah memperingatkan ketiga orang anak muda itu. Sebaiknya beritahukan mereka, agar mereka tidak melakukannya lagi, karena mereka benar-benar telah dicari. Kenapa tidak dibiarkan saja? Biar mereka menjadi jera dan kesombongan mereka sendiri jawab yang seorang. Jangan berkata yang lain lagi, sebaiknya seseorang datang kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka, apa yang telah terjadi. Jika mereka sudah melihat sendiri, maka mereka tentu akan memikirkan kembali tingkah laku mereka. Yang lain ternyata sependapat. Karena itu, maka salah seorang dari ketiga orang itu telah memberitahukan kepada orang-orang yang ada di halaman, agar salah seorang dari mereka menemui Sampurna, Anakki Jagabaya. Sementara yang lain diminta untuk mengamati keadaan. Mungkin pengikut surah gentong itu datang kemari desis orang itu. Karena orang itu yakin bahwa ketiga orang yang mencari anak-anak muda yang berkuda mengelilingi padukuhan itu adalah pengikut wira sabet dan surah gentong. Dengan tergesa-gesa, bahkan berlari-lari kecil seseorang telah pergi ke rumah Kijagabaya. Demikian ia bertemu dengan Sampurna, maka ia langsung memberitahukan apa yang telah terjadi di ujung jalan induk padukuhan itu. Jadi pengikut surah gentong telah menyakiti salah seorang penghuni padukuhan ini bertanya Sampurna. Ia berkata orang itu, ia sekarang masih dirawat. Aku akan segera datang berkata Sampurna. Namun Kijagabaya pun berkata, aku juga lalu katanya kepada orang yang memberitahukan itu, pergilah dahulu. Nanti kami segera menyusul. Orang itu tidak membantah. Ia pun segera meninggalkan rumah Kijagabaya. Kembali ia berlari-lari. Jantungnya berdebar-debar kalau saja ia juga bertemu dengan ketiga orang pengikut surah gentong itu. Sejenak kemudian Kijagabaya pun telah meninggalkan rumahnya bersama Sampurna. Kepada Tantri ia berpesan, jika terjadi sesuatu, bunyikan isyarat. Kami tentu mendengarnya. Ya, ayah jawab Tantri. Sejenak kemudian maka keduanya telah turun ke jalan, Kijagabaya hanya berjalan kaki, sementara Sampurna berkuda, karena ia ingin mengajak menggada dan laksana. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang ada di halaman rumah tempat orang yang terluka itu dirawat, telah menyebak. Kijagabaya lah yang lebih dahulu sampai di rumah itu. Namun sebelum Kijagabaya melangkah masuk ke dalam, maka terdengar derap kaki kuda. Sampurna, Manggada dan Laksana telah sampai pula ke tempat itu. Setelah menambatkan kuda-kuda mereka, maka bersama Kijagabaya, mereka telah masuk ke ruang dalam untuk melihat keadaan orang yang telah mengalami kesulitan karena tingkah laku para pengikut wira sabet dan surah gentong itu. Terima kasih telah menonton!